Mata Daois Kiyu Zhe mengendur, sementara Ling Ye yang terhormat masih berjuang. Muyu merenung sejenak, lalu berkata kepada Daois Kiyu Zhe, biarkan yang terhormat Ling Ye tenang. Ya, Ling Ye, tenanglah, kata Daois Kiyu Zhe dengan hormat. Ling Ye yang terhormat segera berhenti meronta. Jelas sekali, sebagai master sekte dari sekte Suan Ling, yang terhormat Ling Ye harus mendengarkan perintah adik juniornya, Daois Kiyu Zhe. Dan ketika Daois Kiyu Zhe dikendalikan oleh Muyu, dia bisa mengendalikan yang terhormat Ling Ye melalui Daois Kiyu Zhe. Ini adalah proses pengendalian yang aneh. Suai kecil bergumam. Muyu juga merasa bahwa proses kontrol ini sangat aneh, tetapi dia dengan cepat mendapatkan informasi yang dia inginkan dari Daois Kiyu Zhe. Termasuk Daois pembunuh serigala yang terbunuh, ada total enam ahli crossing kesengsaraan di sekte Suan Ling. Ling Ye dan Wang Gu Daois yang terhormat tidak setuju untuk membantu istana tiga kali lipat, jadi keduanya dikendalikan. Sebagai master sekte, yang terhormat Ling Ye seperti boneka, sepenuhnya di bawah komando Daois Kiyu Zhe, menangani semua masalah di sekte Suan Ling. Lima hari yang lalu, tiga ahli tahap kenaikan besar datang dari istana tiga kali lipat dan menutup area ini. Bahkan Daois Kiyu Zhe dan yang terhormat Ling Ye tidak mengetahui alasannya. Energi spiritual mulai melimpah hanya hari ini. Di antara tiga ahli tahap kenaikan besar, satu disebut Kapten Ola, satu disebut Hun Wuxiang, dan yang terakhir adalah Hun Jianyu. Di antara mereka, Hun Jianyu adalah yang terkuat. Aneh, Tuan Lu berkata bahwa orang-orang dari istana tiga kali lipat kemarin pergi menemui Daois pembunuh Serigala untuk memahami situasinya, tetapi orang-orang dari istana tiga kali lipat jelas datang lima hari yang lalu. Apa yang terjadi? Suai kecil bingung. Mu Yu mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir orang-orang yang datang untuk mencari Daois pembunuh Serigala kemarin bukan dari istana tiga kali lipat. Lalu siapa orangnya? Kita akan tahu kapan kita melihatnya. Mu Yu sudah mengendalikan Daois Kiyu Zhe. Selanjutnya, dia hanya perlu menghapus ingatannya. Sisanya adalah agar Daois Kiyu Zhe tetap normal. Mu Yu membutuhkan Daois Kiyu Zhe untuk menjadi mata-mata di Sekte Suan Ling. Setelah berdirinya Sekte Pedang Bayangan, dia akan membutuhkan lebih banyak pembantu. Daois Kiyu Zhe dapat mengendalikan Daois Ling Ye. Dia tidak diragukan lagi adalah bidak catur yang hebat. Ledakan, ledakan, ledakan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di permukaan penghalang teknik jiwa, dan retakan tersebut menjadi semakin mengejutkan. Angin tinju yang mengerikan terus-menerus bertiup keluar dari celah-celah itu, dan ketika salah satu dari mereka menyapu, Mu Yu tiba-tiba terkejut, karena dia ingat sumber serangan yang mengerikan ini. Kera putih. Itu monyet tua. Mengapa dia berada di dalam roh di dalam penghalang? Huala. Pukulan lain meledak dari pesona mantra jiwa. Pesona mantra jiwa yang awalnya genting tiba-tiba terkoyak. Pada saat yang sama, beberapa bayangan keluar dari pecahan mantra jiwa. Tubuh Raja Iblis Keraputi yang kekar dan agung muncul di pandangan semua orang seperti dewa perang yang perkasa. Dia berdiri di udara dan menjadi titik fokus sebuah domain. Raja Iblis Keraputi ditemani oleh seorang pria parubaya berpakaian hitam. Auranya sangat lemah, dan sepertinya dia hanya berada pada tahap keluar tubuh. Namun, seluruh tubuhnya memancarkan aura penghinaan yang tak terlihat. Meskipun dia tidak sekuat Raja Iblis Keraputi, dia memiliki aura yang mendominasi. Meskipun Muyu belum pernah melihat pria berpakaian hitam ini sebelumnya, dia sama-sama bisa menebak siapa orang ini. Dia mungkin salah satu dari sembilan orang yang hidup kekal, Raja Iblis Tianqian yang baru saja melepaskan diri dari segelnya. Istana tiga kali lipat memang telah berupaya keras untuk menangkap Raja Iblis Surgawi. Mereka telah memobilisasi tiga kultifator Great Ascension Stage dan Muyu mengenal salah satu dari mereka. Itu adalah Kapten Aula yang lengannya dipotong oleh Cheng Yan di kota Perjudian. Hingga saat ini, Kapten Aula belum memasang kembali lengannya. Orang dari Istana Ketiga yang menghadapi Raja Iblis Keraputi memiliki aura terkuat. Dia tidak kalah dengan Raja Iblis Keraputi. Tubuhnya diliputi cahaya putih suci, menekan seluruh kehampaan. Dan kekuatan domen itu melesat dengan keras ke segala arah, seolah-olah merobek seluruh langit menjadi berkeping-keping. Orang ini adalah pemimpin operasi Istana Tiga Kali ini, namanya adalah Hun Jiayue. Bajingan dari Istana Tiga Kali lipat, kamu cukup hebat. Kamu benar-benar berani menyergapku. Raja Iblis Keraputi tampak kesal. Ada bekas luka di dadanya, dan ada cahaya putih samar di bekas luka itu. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Haha, Raja Iblis Keraputi, akan kulihat berapa lama kamu bisa bertahan setelah terkena teknik jiwa kami. Hun Jiayue mencibir. Raja Iblis Surgawi berkata dengan suara yang dalam, Keraputi, kamu telah terkena pengikatan jiwa. Kamu harus mengeluarkan kekuatan jiwa ini darimu sesegera mungkin. Jangan khawatirkan aku, segera tinggalkan tempat ini. Omong kosong apa yang kamu ucapkan. Jika kami membiarkanmu jatuh ke tangan mereka, kami masih harus menyelamatkanmu di masa depan. Hal ini sama sekali tidak boleh terjadi. Saya tidak percaya ketiga bajingan ini bisa menentang surga. Raja Iblis Keraputi berkata dengan tatapan mematikan. Haha, Raja Iblis Keraputi, jika kamu berada di puncak, kami tidak akan berani mencari masalah denganmu. Tapi sekarang, kamu bukan apa-apa di depan tiga orang di luar. Hari ini, kamu tidak akan bisa melakukannya melarikan diri meskipun kamu mempunyai sayap. Teriak Hun Jiayue. Raja Iblis Keraputi meraung, dan tubuhnya langsung membesar. Dalam sekejap, panjangnya telah tumbuh hingga seratus meter. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut putih lebat, dan dia sangat marah. Dia menengada ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Raungannya seperti guntur teredam yang mengguncang pegunungan dalam radius beberapa ribu mil. Itu memekahkan telinga. Banyak murid sekte Suan Ling yang tidak cukup kuat mendengar suara gemuruh ini dan langsung mati. Raungan Raja Iblis Keraputi sungguh menakutkan. Mati untukku. Kemampuan domen Raja Iblis Keraputi langsung menutupi tinju besarnya. Dia meninju, menyebabkan seluruh langit bergetar. Sebuah ledakan tajam dengan kekuatan tak tertandingi meledak ke arah tiga orang dari istana tiga kali lipat. Pukulan ini sepertinya telah mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, menyebabkan seluruh langit mengaum dengan keras. Wajah Hun Jiayue dan dua orang lainnya berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Iblis Keraputi yang terluka parah masih bisa melontarkan pukulan yang begitu mengerikan. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam tubuh Raja Iblis Keraputi yang panjangnya seratus meter. Namun, ketiganya tahu bahwa pukulan ini tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiga siluet itu dengan cepat tersebar ke segala arah. Mereka berubah menjadi cahaya putih dan menghindari tinju yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Tinju Raja Iblis Keraputi menghantam tanah. Tiba-tiba gunung itu runtuh dan bumi retak. Suara gemuruhnya seperti guntur, dan seluruh bumi berguncang. Yang paling, yang paling, retakan besar menyebar, seolah mengoyak seluruh bumi. Ia bahkan menghancurkan pegunungan di wilayah Sekte Suanling. Pukulan Raja Iblis Keraputi meleset, tapi saat ini, tiga kekuatan domain berkumpul ke arah yang berbeda dan jatuh ke arah Raja Iblis Keraputi. Teknik Jiwa Luo Yin, Kutukan Jiwa Empat Arah. Teknik Jiwa Luo Yin, Segel Iblis Seribu Lentera. Teknik Jiwa Luo Yin, Raungan Tiran Penakluk Langit. Tiga kekuatan domain saling tumpang tindih, dan mantra pelarutan jiwa segudang berwarna putih terbentuk di udara. Ribuan lampu iblis memenuhi seluruh kehampaan. Kemudian, seolah-olah seseorang telah merobek lubang sepanjang 10 ribu zang di kehampaan. Kekuatan jiwa yang kuat dan agung meledak dari lubang di langit. Momentumnya sangat besar dan tidak dapat dihentikan. Raja Iblis Keraputi meraung, tapi dia tidak bisa mengelak. Karena dia terluka, reaksinya lambat. Pada saat yang sama, dia harus melindungi Raja Iblis Kiansurgawi yang lemah yang baru saja melepaskan diri dari segelnya. Dia terkena tiga kekuatan domain sekaligus. Tubuhnya yang besar seperti gunung yang diledakkan jauh ke dalam tanah. Ledakan mengerikan bergema di langit lagi, dan tanah bergetar lagi. Asap dan debu mengepul tanpa henti. Tiga penggara panggung kendaraan hebat bergabung. Jika itu orang lain, mereka akan terlempar ke dalam ketiadaan di bawah kekuatan yang begitu menakutkan. Namun, lubang dalam di tanah tiba-tiba meledak dengan ribuan debu. Tubuh Raja Iblis Keraputi muncul kembali di depan mereka. Setelah menahan kekuatan domain dari tiga kultifator tahap kendaraan hebat, Raja Iblis Keraputi masih belum tumbang. Bajingan, aku tidak percaya aku dipukuli habis-habisan oleh kalian, tiga belatung kecil. Mata Raja Iblis Keraputi tampak terbakar amarah. Saat ini, bulu putihnya berlumuran darah dan terdapat luka dalam di punggungnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Adapun Raja Iblis Kian Surgawi, dia sudah berada di tangan Hun Ji Iwe. Raja Iblis Keraputi, kamu memang sangat kuat. Bahkan jika kami memiliki beberapa kultifator tahap kendaraan hebat yang berada di puncak kekuatanmu, kami tidak akan mampu mengalahkanmu. Namun, ini adalah akhirnya. Kamu telah terkena oleh jiwa binding art dan bukan lagi tandingan kami. Untuk mencegah Anda menimbulkan masalah bagi kami di masa depan, kami akan mengekstrak jiwa Anda dan mengendalikan Anda. Hun Ji Iwe dengan tegas menahan Raja Iblis Kian Surgawi karena suaranya sangat dingin. Tercelah. Raja Iblis Keraputi memelototi Raja Iblis Kian Surgawi yang telah jatuh ke tangan Hun Ji Iwe. Dia mengangkat tinjunya yang besar dan menghancurkan dadanya. Dengan raungan marah, dia melayangkan pukulan lagi ke arah Hun Ji Iwe. Dia ingin menyelamatkan Raja Iblis Kian Surgawi. Namun, tiga kemampuan domain sekali lagi meledak, menghempaskan Raja Iblis Keraputi yang sudah tidak berdaya. Bam, bam, bam. Tubuh Raja Iblis Keraputi melesat ke tanah seperti bola meriam, menciptakan jurang besar sepanjang 10.000 meter. Kapten Balai, tangkap Raja Iblis Keraputi. Hun Ji Iwe berkata dengan dingin. Ya, Kapten Ola, yang hanya memiliki satu tangan, maju selangkah dan bergoyang dalam kehampaan, meraih Raja Iblis Keraputi. Pada saat ini, Raja Iblis Keraputi terkejut dan tidak punya ruang untuk melawan. Berbagai trik suku jiwa sudah cukup untuk membuat Raja Iblis Keraputi yang pemarah itu menyerah. Dengan patuh menyerah, Kapten Ola tertawa dengan gila-gilaan. Namun, pada saat ini, pedang ki yang panjangnya 10.000 meter muncul dari tanah dan langsung menembus seluruh langit. Seolah-olah itu akan membuat lubang di langit. Pedang ki di langit berubah menjadi pusaran yang dipenuhi dengan niat pedang yang kuat. Itu menebas Kapten Hall. Itu pedang langit. Penjaga istana mengerutkan kening. Niat pedang di langit muncul entah dari mana dan penuh dengan niat membunuh. Dia mengenali asal-usul pedang itu hanya dengan sekali pandang. Ketika dia mengingat bagaimana lengannya telah dipotong oleh pedang surgawi, wajahnya menjadi ganas. Kamu berani membuat masalah dihadapanku ketika kamu berada di tahap kesengsaraan. 1082. Suara mendesing. Pedang ki yang agung dan agung direbut oleh letnan istana dan dihancurkan. Seolah-olah pedang ki tidak berwujud. Saat dia hendak mencibir dan menangkap orang yang memegang pedang surgawi, ekspresinya berubah. Raja Iblis Keraputi telah menghilang. Membujuh harimau menjauh dari gunung. Brengsek. Letnan istana meraung marah ketika dia melihat kekejauhan. Ada dua aura yang melarikan diri kekejauhan. Kalian berdua, kejar mereka. Pedang surgawi tahap kesengsaraan pastilah muyu. Hun Jiayue meraung sambil menatap dingin ke arah Raja Iblis Kian Surgawi yang ditangkap. Misi ini akan selesai selama mereka menangkap Raja Iblis Kian Surgawi. Bagaimanapun, Raja Iblis Keraputi adalah Dewa Cakrawala kedua. Itu tidak akan menjadi masalah meskipun dia melarikan diri. Namun, jika Raja Iblis Keraputi bersama muyu, dua lainnya harus menangkap muyu. Aliran cahaya melintas di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Berat, lepaskan aku. Kian Surgawi masih di tangan mereka. Raja Iblis Keraputi berkata dengan marah. Diam, monyet tua berbulu. Kamu bahkan tidak akan mengatakan apapun jika kamu kehilangan dirimu dalam keadaan ini. Anda tidak bisa menyelamatkannya. Muyu meraung tidak sabar. Sebelumnya, ketika penghalang mantra jiwa dipatahkan, dia menyuruh Dawis Kiyu Z dan Master Ling Ye berlindung sementara dia mundur tanpa mengeluarkan suara. Lelucon yang luar biasa. Satu orang grid ascension stage sudah cukup sulit, apalagi tiga. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan diri dan bersaing dengan mereka. Jika yang diserang bukanlah Raja Iblis Keraputi, dia bahkan tidak akan repot-repot memimpin dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Bajingan kecil, apakah kamu meremehkanku? Raja Iblis Keraputi dengan marah ingin mendorong Muyu menjauh, tetapi saat dia bergerak, luka di sekujur tubuhnya mulai terasa sakit. Mantra jiwa di tubuhnya membuatnya tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun. Muyu mendengus. Jika aku mengagumimu, kamu tidak membutuhkan aku untuk menyelamatkanmu. Kau membuatku kesal. Dasar bajingan kecil, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Raja Iblis Keraputi hampir ingin menamparkan Muyu, tetapi ketika dia mengangkat tangannya, dia meringis kesakitan, yang memperparah lukanya. Dia menyadari bahwa jika dia terus menamparkan Muyu, dia akan semakin sial. Akhirnya, dia meletakkan tangannya dengan marah. Suai kecil berdiri di atas kepala Raja Iblis Keraputi dan mengayunkan ekor besarnya untuk membantunya menyembuhkan. Dia bertanya dengan bingung, Monyet besar, mengapa kamu tidak bisa menangani tiga belatung dari panggung daceng? Saya sangat kecewa. Saya pikir anda akan menghancurkan anak kecil sampai mati hanya dengan satu pukulan. Itu semua karena tipu daya mereka. Mereka telah mengantisipasi bahwa kita, klan Yao, akan datang ke sini dan menyiapkan penyergapan terlebih dahulu. Aku tertipu oleh taktik mereka. Sial, lain kali, aku pasti akan membunuh seorang anak kecil dengan satu memukul. Kata Raja Iblis Keraputi dengan marah. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan hebat dari Raja Iblis Keraputi. Namun, orang-orang di istana lapisan ketiga adalah orang-orang yang licik dan licik. Bahkan orang seperti Siebulao pun bisa jatuh ke dalam perangkap domain putih, apalagi Raja Iblis Keraputi. Muyu keluar dari wilayah Sekte Suanling dan bergegas menuju hutan. Jika dia berlari di hutan, dia akan bisa berlari lebih cepat. Sekarang ada seorang kultifator Great Ascension Stage yang mengejarnya. Dia harus bergegas. Apa yang sedang terjadi? Kalian mengatakan bahwa kalian akan mencari keberadaan Raja Iblis Surgawi. Kenapa kamu di sini sendirian? Muyu bertanya. Raja Iblis Keraputi menjadi semakin kesal saat memikirkan hal ini. Orang-orang dari istana lapisan ketiga juga mencari keberadaan Raja Iblis Surgawi. Kami tidak tahu di mana Raja Iblis Surgawi disegel, jadi semua orang berpencar untuk mencarinya. Ini semua salahmu, Bajingan. Anda hanya membuat masalah bagi saya. Raja Iblis Keraputi memarahi Muyu tanpa penjelasan apapun. Dia mengeluh tentang dia dengan berbagai cara. Muyu bingung dengan omelan itu. Apakah kamu terbelakang? Kaulah yang dikomplotkan. Mengapa kamu memarahiku? Jika kamu meminta siangnan untuk mengembalikan hati Ger Falcon lebih awal, aku tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk mengetahui di mana Raja Iblis Surgawi disegel. Raja Iblis Keraputi mendengus marah. Apa hubungan keduanya satu sama lain? Muyu bertanya dengan bingung. Omong kosong. Tentu saja itu ada hubungannya satu sama lain. Ger Falcon tahu di mana Raja Iblis Surgawi disegel. Saat dia bersama Raja Iblis Surgawi, Tuan Bajinganmu menyegel Raja Iblis Surgawi terlebih dahulu, lalu menyegel Ger Falcon, kata Raja Iblis Keraputi dengan marah. Jika kamu memarahi Tuan Ku lagi, aku akan melemparkanmu ke bawah dan membiarkan ketiga belatung itu menggigitmu sampai mati. Muyu memperingatkannya. Tapi sekali lagi, dia tidak tahu tentang hal ini. Saat siangnan mengambil hati Ger Falcon, dia hanya terbangun sekali. Saat itu, Ger Falcon tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia kembali tidur. Bagaimana kamu mengetahui semua ini? Bukankah kamu seharusnya menjaga lokasi Ger Falcon yang tersegel? Jari kaki Muyu mengetuk pohon beringin. Pohon beringin di belakang mereka mulai tumbuh dengan pesat, menutupi bayangan mereka. Raja Iblis Keraputi mendengus. Ger Falcon bangun. Muyu kaget. Ger Falcon bangun. Bukankah itu berarti siangnan mengembalikan hati padamu? Raja Iblis Keraputi mengertakkan gigi. Dia mengembalikan pantatku. Ger Falcon sudah bangun, tapi dia masih tidak punya hati. Aduh, anak kecil, apakah kamu ingin mati? Bagaimana dia bisa bangun tanpa hati? Xiao Suai dengan kasar mencubit luka Raja Iblis Keraputi dengan cakar kecilnya, membantunya mengeluarkan kekuatan jiwa dari lukanya. Kekuatan jiwa mencegah penyembuhan luka Raja Iblis Keraputi. Itu juga membuat Raja Iblis Keraputi merasa sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Jika itu orang lain, mereka akan dilumpuhkan oleh teknik jiwa ini. Namun Raja Iblis Keraputi masih mampu menahannya. Muyu berkata, itu pasti karena siangnan menyuntikkan kekuatan roh ke dalam hati Ger Falcon. Selama hati Ger Falcon memiliki kekuatan roh, dia bisa bangun. Dia tidak harus berada di sana. Raja Daemon Keraputi mendengus dengan dingin. Itu benar, itu kakak seniormu yang menyebalkan itu. Tapi setidaknya dia melakukan sesuatu dengan benar kali ini. Ketika Haidong Ching bangun, hal pertama yang dia lakukan adalah memberitahuku perkiraan lokasi segel Daemon King Heavenly Kian. Butuh waktu lama bagiku. Butuh waktu lama untuk menemukan tempat ini. Saya tidak berpikir bahwa seseorang akan mengalahkan saya untuk itu. Tidak heran Raja Iblis Keraputi buru-buru mengirim keluarga Muyu ke Sekte Arai. Itu karena hal ini. Bagaimana dengan Raja Iblis Elang Pasir Haidong Ching? Apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi padanya? Muyu bertanya. Pada saat dia bangun, dia sudah melepaskan diri dari segelnya. Kamu bajingan? Kamu sebenarnya berbohong padaku dan mengatakan bahwa segelnya telah diperkuat. Segel yang rusak itu pecah dengan satu sentuhan. Kamu meminta pemukulan. Raja Iblis Keraputi sangat marah. Muyu tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, dialah yang melemahkan segelnya. Dia hanya memberitahu Raja Iblis Keraputi itu untuk memastikan keselamatan Ger Falcon. Dia tidak ingin Raja Iblis Keraputi menjadi pemarah dan menyelamatkan Ger Falcon sebelum dia bangun. Jika itu terjadi, situasinya akan menjadi lebih buruk. Ketika dia meletakkan Rune, dia harus melemahkan segelnya terlebih dahulu sebelum Haidong Ching bisa bangun. Muyu bertanya, bagaimana dengan Ger Falcon? Dia kembali ke klan Iblis. Tanpa hati, dia akan tertidur lelap kapan saja. Aku tidak tahu apa yang dilakukan kakak laki-lakimu, tapi yang terbaik adalah dia tidak menimbulkan masalah lagi bagiku sesuatu telah terjadi pada Tian Kian. Saya harus kembali dan mencari bala bantuan. Aduh, bajingan kecil, bersikaplah lembut. Raja Iblis Keraputi memamerkan giginya dan berteriak. Tulang rusuknya yang patah diperbaiki oleh suai kecil. Kembali, saya khawatir tidak ada di antara Anda yang akan pergi hari ini. Ledakan Aura menakutkan datang dari depan. Wilayah Grid Fahiclestej tercurah dan menelan seluruh hutan. Kekuatan robek yang dahsyat menghancurkan semua pohon dan mengubah seluruh hutan menjadi abu. Kekuatan jiwa yang menakutkan meluncur ke arah Muyu dan yang lainnya. Brengsek Teriak Muyu, Muling telah berubah menjadi penghalang pohon hijau di depannya. Bang, bang, bang. Pepohonan yang diubah oleh Muling sangatlah kuat, namun kekuatan roh dari tahap kendaraan besar masih menghancurkannya selapis demi selapis. Muyu sudah menyerang Raja Iblis Keraputi dan terus melarikan diri ke arah lain. Sial, aku ingin sekali mencubit belatung ini sampai mati dengan tanganku sendiri. Raja Iblis Keraputi berkata dengan marah. Jepit pantatku, jika kamu tidak begitu ceroboh, apakah kamu akan jatuh ke dalam perangkap mereka? Kemarin, Anda pergi mencari tahu pembunuh serigala untuk berpura-pura menjadi orang dari Istana Ketiga, bukan? Muyu mengertakkan gigi dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Gunung dan sungai di sekitarnya hanya meninggalkan bayangan di belakangnya. Ada juga ledakan tajam di udara, namun meski begitu, kecepatan Great Vehicle Stage masih lebih cepat darinya. Saat ini, jarak di antara mereka secara bertahap menyempit. Terus, aku sangat marah. Seekor harimau akan diganggu oleh serangga. Suatu hari, saya akan mendapatkannya kembali. Raja Iblis Keraputi mengepalkan tangannya. Namun, wajah Muyu tenggelam, karena ke arah dia melarikan diri. Ada aura lain dari Great Vehicle Stage. Penggara panggung kendaraan hebat lainnya telah menyusul. Muyu tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Raja Iblis Keraputi yang telah kehilangan efektivitas tempurnya. Basis budidayanya saat ini hanya berada di tahap crossing kalamiti. Sangat melelahkan untuk berurusan dengan seorang ahli panggung daceng, apalagi dua ahli panggung daceng. Karena itu, ia tak segan-segan berbalik dan berlari ke arah lain. Sayangnya, Kapten Istana, yang kehilangan lengannya, telah memanggil dinding kekuatan jiwa putih yang panjangnya puluhan ribu kaki dan menutupi Muyu. Sial, jika itu serangan biasa, aku akan membunuhnya dengan nafas. Raja Iblis Keraputi memandang penghalang besar itu dengan jijik. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, apakah kamu terbelakang? Bisakah kamu tidak membuat pernyataan sarkastik? Pedang ki bangkit dari tanah lagi, berkomunikasi dengan seluruh langit. Pedang itu menebas, dan kekuatan surgawi yang cemerlang bercampur dengan puluhan ribu cahaya pedang. Kecemerlangan yang mempesona itu seperti kemarahan dari surga. Pedang ki yang tak ada habisnya langsung menelan kekuatan jiwa dan membuat lubang. Muyu sudah bergegas keluar dari lubang bersama Raja Iblis Keraputi. Pada saat yang sama, sebilah cahaya tajam bersiul dari belakang Muyu, hampir menyentuh bagian belakang kepalanya. Jika beberapa saat kemudian, Muyu akan terluka parah oleh pedang cahaya domain panggung kendaraan hebat ini. Bang! Namun, Muyu menghindari bilah cahaya itu, tetapi tidak menghindari serangan orang lain. Cambuk putih tajam dilemparkan ke punggung Muyu, membuatnya mengerang. Untungnya, kebugaran fisiknya sangat kuat sekarang, dan serangan pihak lain juga sangat tergesa-gesa. Muyu tiba-tiba menderita pukulan, dan darah di tubuhnya berjatuhan, tapi dia masih menahannya. Bajingan kecil, apakah kamu terluka? Apakah kamu baik-baik saja? Raja Iblis Keraputi bertanya dengan sedikit kekhawatiran. Itu bukan urusanmu. Punggung Muyu terasa sakit, seolah terbakar. Dia merasa tubuhnya hampir terbelah dua. Kekuatan roh hitam dan putih di tubuhnya mulai melahap dan memperbaiki luka-lukanya. Dia menarik nafas lagi, dan muling sekali lagi memunculkan bayangan hijau yang menutupi langit, menghalangi kekuatan jiwa di belakangnya. Kekuatan seorang kultifator panggung daceng merobek pohon-pohon hijau, tapi Muyu mengambil kesempatan ini untuk menjauh dari pihak lain lagi. Raja Iblis Keraputi berkata dengan enggan, Aku tidak peduli dengan hidup atau matimu. Jika bukan karena kekhawatiran Kiyosue akan menjadi janda, aku akan membunuhmu dengan tamparan. Wah, kamu masih punya sedikit hati nurani dan tahu cara menyelamatkanku. Mengapa kamu mengoceh terus-menerus tentang hal-hal yang tidak masuk akal? Cepat dan bantu aku menemukan jalan. Dua pembangkit tenaga listrik grid vehiclestage, cepat atau lambat saya akan menyusul. Muyu berkata dengan tidak sabar. Ledakan. 1083. Setelah keduanya diterbangkan, beruntunglah roh kayu telah berubah menjadi pohon dan menangkap mereka tepat waktu, menarik mereka kembali bersama. Saat ini, cedera Muyu juga sangat buruk. Luka Raja Iblis Keraputi yang baru saja sembuh terbelah kembali. Si Ao Suai juga menggunakan cakar kecilnya untuk menarik telinga Raja Iblis Keraputi agar dia tidak dibuang. Biarkan aku berpikir, biarkan aku berpikir, cara terbaik adalah menunggu aku pulih dan membunuh kedua bajingan ini dengan satu pukulan. Ah, anak kecil, telingaku hampir dirobek. Raja Iblis Keraputi berkata dengan marah. Seluruh tubuhmu terikat oleh ikatan jiwa pihak lain. Kamu membutuhkan waktu satu jam untuk menghilangkan kekuatan ini dengan bantuanku. Satu jam sudah cukup bagi mereka untuk membunuhmu. Si Ao Suai masih memegang telinga Raja Iblis Keraputi dan tidak berani melepaskannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa-apaan, monyet tua berbulu, kamu selalu gagal melakukan sesuatu dengan benar. Muyu menarik Raja Iblis Keraputi dan menghindari cahaya putih lainnya. Sekarang tidak mungkin mengandalkan Raja Iblis Keraputi untuk menghadapi dua orang dari istana ketiga ini. Dia hanya bisa memikirkan cara lain. Meskipun Muyu memiliki teknik arai dan ilmu pedang yang kuat, kartu-kartu ini membuatnya hampir tak terkalahkan di hadapan seorang kultifator tahap crossing kesengsaraan. Namun dalam menghadapi ahli grid Ascension Stage dengan kemampuan domain, dia tidak berdaya. Para ahli grid Ascension Stage memiliki kemampuan domain. Dia sangat jelas tentang apa arti domain ini. Kali ini, tidak seperti saat dia berada di kota Judi. Di kota Perjudian, setidaknya beberapa ahli tahap crossing kesengsaraan bekerja sama untuk menangani ahli tahap kenaikan besar. Pada saat ini, dia membawa Raja Iblis Keraputi yang lumpuh dan menghadapi kejaran dua ahli tahap kenaikan besar pada saat yang bersamaan. Ini hampir merupakan dilema besar. Hun Wuxiang dan penjaga istana telah mengepum Muyu. Kalian berdua masih ingin bertarung seperti binatang yang terpojok. Hun Wuxiang mencibir. Dua aura domain menutup area tersebut, dan kekuatan jiwa putih mengelilingi keduanya. Mereka memandang Muyu dengan mata penuh cemohan. Di mata mereka, Muyu hanyalah seorang kultifator crossing calamity stage. Sekarang Muyu tidak memiliki vitalitas yang melimpah di seluruh kota, dia sudah menjadi kura-kura dalam toples yang menghadap mereka berdua. Sial, ini akan merepotkan. Muyu merasa hatinya tenggelam. Raja Iblis Keraputi tidak dapat diandalkan, tetapi Muyu masih memiliki kartu truf, yaitu hidup dan mati dalam sekejap mata. Ini adalah satu-satunya kemampuan domain yang dapat dia gunakan saat ini, tetapi ada terlalu banyak batasan pada kemampuan domain ini. Belum lagi dia perlu menghabiskan banyak kekuatan spiritual, karena dia sendiri bukan master tahap daceng, tidak mungkin menggunakan kemampuan domain ini secara akurat. Kecuali jika lawannya berdiri di tempat dan menatapnya, mustahil untuk memukul pihak lain. Kemampuan domain hidup dan mati dalam sekejap mata terlalu kuat, menyebabkannya bergerak sangat lambat. Bahkan master panggung daceng pun bisa menghindarinya. Gunakan Raja Iblis Keraputi. Dia adalah ahli tahap daceng dan tahu bagaimana membantumu menggunakan kemampuan domainmu. Suara gaumang terdengar di benak Muyu. Muyu berteriak, Monyet berbulu tua, Tahukah kamu cara membantuku menggunakan kemampuan domainku? Raja Iblis Keraputi tertegun dan berkata, Kemampuan domain apa? Saya bahkan tidak bisa mengangkat tangan sekarang, bagaimana saya bisa menggunakan kemampuan domain saya? Bukan menggunakan kemampuan domainmu, tapi menggunakan kemampuan domainku. Saya bukan ahli tahap daceng, jadi saya tidak sepenuhnya memahami aturan domain tersebut. Saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kemampuan ini sendirian, Anda perlu membantu saya. Muyu dengan cepat menjelaskan. Domain apa yang kamu punya? Oh ya, mata gaumang bermasalah dengan berkedip, apa yang bisa dia bantu? Raja Iblis Keraputi telah melihat gaumang sebelumnya dan mengetahui identitas tubuh Muyu, jadi dia segera merespons. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan hal ini padamu? Muyu merasa bahwa dia memiliki delapan nasib buruk seumur hidup yang akan datang dan menyelamatkan pria yang tidak dapat diandalkan ini. Dia bukan ahli tahap daceng, jadi dia tidak tahu bagaimana menggunakan kemampuan hidup dan matinya dengan benar. Dia bertanya kepada Raja Iblis Keraputi dalam sekejap mata, dan kalimat seperti itu keluar dari mulut orang ini. Raja Iblis Keraputi menggumamkan beberapa patah kata, dan matanya berbinar. Benar, kamu bukan master tahap daceng, jadi kamu buta saat menggunakan kemampuan domainmu. Saat kamu menggunakan kemampuan domainmu, kamu bisa menggunakannya pada saya dan menggunakannya melalui domain saya. Menggunakan kemampuan domainmu. Bagus. Hentikan omong kosong itu, kita tidak punya banyak peluang. Muyu menahan diri untuk tidak memarahi penilaian Raja Iblis Keraputi tentang dirinya yang buta. Energi spiritual seluruh tubuhnya telah kembali ke matanya. Pada saat yang sama, mata kirinya bersinar dengan vitalitas yang melimpah, dan mata kanannya bersinar dengan cahaya gelap seperti tinta. Aura wilayah kekuasaannya langsung menutupi area tersebut. Raja Iblis Keraputi meletakkan tangannya di punggung Muyu, dan kemampuan domain Muyu segera diarahkan ke Raja Iblis Keraputi. Pemaksaan yang kuat dari domain tersebut dibubarkan oleh Raja Iblis Keraputi, dan energi spiritual juga diekstraksi dari tubuh Raja Iblis Keraputi. Ini memudahkan Muyu untuk menggunakan domain ini. Di sisi berlawanan, Hun Wuxiang dan Kapten Istana menemukan bahwa tubuh Muyu juga memancarkan aura panggung Daceng. Mereka kaget, tapi kemudian mereka mencibir. Aku lupa kamu punya goumang di tubuhmu. Sayang sekali, kamu, seorang pria dari Crossing Kalamity Stage, ingin menggunakan domain panggung Daceng di depan kami. Itu hanya pamer di depan seorang ahli. Teknik Jiwa Luoyin, Segel Iblis Seribu Lentera Teknik Jiwa Luoyin, Raungan Tiran Penakluk Surga Dari pertarungan sebelumnya dengan Muyu, Istana tiga kali lipat sudah tahu bahwa mereka tidak bisa meremehkan Muyu. Oleh karena itu, Hun Wuxiang dan Kapten Istana langsung menggunakan kemampuan domain mereka, berniat untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan tidak memberi Muyu kesempatan untuk melawan. Manik Jiwa Putih mengelilingi mereka berdua. Tiba-tiba, Manik Jiwa meledak, membentuk lampu jiwa putih kecil. Setiap lampu jiwa menyegel jiwa putih, membuat lampu jiwa terlihat sangat aneh. Ada ribuan lampu jiwa di udara, dan setiap lampu jiwa memiliki fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat, seolah-olah kekuatan mengerikan akan meletus kapan saja. Adapun Kapten Istana yang kehilangan lengannya, bola jiwanya berubah menjadi cahaya putih yang tidak bisa dihancurkan yang menyelimuti seluruh kehampaan. Seolah-olah kekosongan itu ditutupi dengan lapisan baju besi yang keras. Di saat yang sama, ada gelombang suara siulan yang bergema di sekitarnya. Gelombang suara bergulung dari segala arah. Berdengung. Sebuah nyanyian datang dari langit, seolah-olah riak yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan gelombang tirani menyapu dengan kekuatan jiwa putih, menutupi sekeliling Muyu, memotong rute pelarian Muyu. Lampu jiwa secara bertahap menyala dengan cahaya putih, dan jiwa putih melompat keluar dari lampu jiwa, mencoba meraih Muyu. Muyu dengan tenang melihat gelombang suara dan lampu jiwa yang mendekat. Dia tidak berani gegabu, karena meskipun dia dapat menggunakan domain dari tahap kendaraan hebat, dia masih bukanlah seorang penggarap tahap kendaraan besar yang sebenarnya, belum lagi ada dua penggarap tahap kendaraan hebat di depannya. Seberkas cahaya hitam keluar dari mata kanan Muyu. Pancaran cahaya hitam itu sangat menyeramkan, seperti lubang hitam yang bisa melahap segala sesuatu di dunia. Tidak ada yang bisa melepaskan diri dari pancaran cahaya hitam ini, apalagi menahannya. Hal itu menyebabkan hati semua orang berdebar. Cahaya hitam langsung menuju ke jiwa-jiwa yang melayang, menghancurkan gelombang suara Bayin Futian, dan melepaskan diri dari segel Bayin Futian, menembus lubang di langit, dan aura destruktif tergagap dengan keras ke segala arah. Wajah Muyu menjadi pucat. Untuk membuka segel kedua kultifator panggung kendaraan hebat itu, dia telah menghabiskan banyak energi spiritual. Meskipun tekanannya juga dimiliki oleh Raja Iblis Keraputi, itu masih sangat berat. Namun, dia memaksa dirinya untuk tenang, dan cahaya pedang bayangan membubung ke langit, menyatu ke langit, dan pusaran muncul di langit, bergema dengan cahaya pedang. Cahaya pedang terasa dingin, seperti genangan air musim gugur, menyebabkan seluruh langit bergetar. Suara mendesing. Cahaya hitam Muyu menyelimuti pedang Ki, dan bahkan cahaya pedang hijau pun berubah menjadi cahaya pedang hitam. Cahaya pedang itu seperti cahaya neraka yang mematikan, yang dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia, menyebabkan udara di sekitarnya meledak dan mendidih, dan semua orang merasa nafas mereka terhenti sejenak. Apa-apaan ini, Raja Iblis Keraputi juga terkejut melihat cahaya pedang Muyu. Pada saat ini, cahaya pedang bayangan Muyu telah menggabungkan hidup dan mati, dan dalam sekejap mata, cahaya pedang telah berubah, seolah-olah pedang surgawi telah menjadi senjata malaikat maut untuk memanen kehidupan. Suara mendesing. Cahaya pedang hitam itu membuat lubang pada segel Bayin Futian, dan bahkan menghancurkan puluhan lampu jiwa. Cahaya pedang menyapu Hun Wuxiang dan Kapten Istana, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, seolah-olah seluruh kehampaan akan runtuh. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Hun Wuxiang dan Kapten Istana terkejut. Awalnya, mereka meremehkan Muyu, tapi sekarang, cahaya pedang hitam Muyu sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Hun Wuxiang dan Kapten Istana telah mundur, menghindari cahaya pedang hitam malaikat maut milik Muyu. Cahaya pedang hitam mengalir keluar dan menebas tanah, menyebabkan tanah meledak. Ketika pasir dan pepohonan bersentuhan dengan cahaya pedang hitam Muyu, vitalitas mereka langsung dimakan, dan bahkan inti dari batu-batu itu tersedot, berubah menjadi tumpukan debu. Setelah cahaya pedang hitam melahap esensi pepohonan dan pasir di tanah, ia menjadi semakin kuat. Cahaya pedang yang sangat kuat. Pedang surgawi. Kamu benar-benar dapat menggunakan pedang surgawi untuk menggunakan kematian. Goumang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sebagai pemilik hidup dan mati dalam kedipan mata, Goumang sangat familiar dengan kemampuannya. Di masa lalu, ketika dia menggunakannya, dia akan langsung melahap esensi segala sesuatu melalui matanya, mengekstraksi vitalitas yang tersapu oleh cahaya pedang hitam. Namun, ketika Muyu menggabungkan kematian dengan cahaya pedang, itu mencapai tingkat yang sangat aneh. Muyu menyelubungi kematian dalam sekejap mata dipedangki, dan beban di tubuhnya menjadi lebih ringan. Dia juga sedikit terkejut. Awalnya, dia hanya ingin mengontrol kematian di mata kanannya dengan lebih akurat, jadi dia ingin mengintegrasikan kematian ke dalam pedang langit. Dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakan pedang langit untuk mengendalikan kekuatan kematian di mata kanannya. Hasilnya tidak terduga. Pedang langit mengintegrasikan kematian ke dalam pedang langit, dan itu memberinya perasaan nyaman. Pantas saja kakak tertua mengatakan bahwa pedang surgawi adalah yang kita andalkan. Jadi itulah yang dia maksud. Muyu mengangguk sambil berpikir. Saat itu, Cheng Yan mengatakan bahwa dia tidak menyukai kemampuan domain Rusou dan mereka mengandalkan pedang surgawi. Sekarang, dia mengerti kenapa Cheng Yan mengatakan itu. 1084 Muyu memegang pedang klon bayangan di tangannya. Salah satu matanya berwarna hitam dan yang lainnya putih. Dia menembakkan sinar pedang hitam ke arah Hun Wuxiang dan Kapten Istana. Dengan Raja Iblis Kera Putih yang berbagi beban tekanan dari tahap kendaraan besar, dia bisa mengendalikan kekuatan domain ini dalam jangka waktu singkat. Ledakan Semua lampu jiwa Hun Wuxiang menyala. Jiwa putih yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai yang tidak bisa dihancurkan dan memblokir sinar pedang hitam Muyu. Sinar pedang hitam mulai melahap vitalitas jiwa putih. Gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Muyu dari segala arah. Saat Muyu hendak mengayunkan pedangnya lagi, jantungnya berdetak kencang. Karena dia secara paksa menggunakan kehidupan dan kematian, dia telah menghabiskan sejumlah besar energi spiritual dalam sekejap mata. Seolah-olah energi spiritual dalam tubuhnya telah tersedot hingga kering. Dia tidak bisa menggunakan pedangnya lagi. Bang! Muyu dikirim terbang. Pada akhirnya, dia masih dirugikan. Kombinasi Hun Wuxiang dan Letnan Istana sungguh kuat. Bahkan dengan hidup dan mati, dia tidak bisa menahan serangan dari dua pakar Great Vehicle Stage. Sudah berakhir. Ayo pergi. Raja Iblis Keraputi juga memperhatikan perubahan pada tubuh Muyu. Meskipun kombinasi pedang kematian dan pedang surga sangat kuat, Muyu masih harus menghadapi masalah kurangnya budidaya yang cukup. Mampu memukul mundur dua ahli Great Vehicle Stage sudah menjadi batasnya. Tidak mungkin dia membunuh salah satu dari mereka. Melihat kemampuan domain Hun Wuxiang dan Letnan Istana akan mengenainya, Muyu hanya bisa dengan paksa menarik pedang surga. Dia mengetukkan kakinya dan melompat keluar lagi. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan banyak pil untuk memulihkan energi spiritualnya. Lari ke utara. Aku sudah mengirim sinyal ke Luan Feng. Jika aku tidak salah, dia seharusnya berangkat. Raja Iblis Keraputi dengan cepat berkata. Kamu menebaknya. Energi spiritual Muyu telah habis. Cukup bagus bahwa dia bisa menggunakan kedok muling untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Sayangnya, dia harus membawa serta orang yang tidak bisa diandalkan. Dia harus menebak. Bagaimanapun, akulah yang menyuruhnya untuk mengirim Haidong Ching kembali. Dia tahu di mana Haidong Ching disegel. Jadi, dia harus menuju ke utara, kata Raja Iblis Keraputi. Muyu dengan cepat merenung sejenak sebelum dia menuju ke timur. Penghalang yang dibentuk muling di belakangnya telah hancur sedikit demi sedikit. Hun Wuxiang dan Kapten Aula semakin dekat. Nak, apakah kamu tidak tahu arah? Sisi utara ada di sana. Raja Iblis Keraputi mengutuk. Kamu meminta Luan Feng untuk mengirim Haidong Ching kembali. Bagaimana dia bisa sampai di sini dengan mudah? Sekte Danding ada di dekatnya. Selama kita memasuki Sekte Danding, kita akan benar-benar aman. Kata Muyu dengan tenang. Dengan kecepatan melarikan diri Muyu yang gila saat ini, selama dia bertahan selama setengah seperempat jam, setelah mencapai Sekte Kuali Pil, kekuatan Kuali Pembuka akan cukup untuk menahan kejaran dua master panggung Daceng ini. Jika dia pergi ke utara untuk mencari Luan Feng, Muyu tidak yakin apakah Luan Feng akan datang menemui mereka secara kebetulan. Sekte Danding. Sekte Danding bukanlah tempat yang baik. Itu terlalu bajingan. Raja Iblis Keraputi ingat bahwa ketika dia pertama kali melepaskan diri dari segel, dia mengandalkan Leontin Giyok teleportasi Muyu untuk melarikan diri dari Sekte Danding. Saat itu, dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya dan dikepung oleh sekelompok orang. Kesannya terhadap Sekte Danding sangat buruk. Komandan kecil merasa bingung dan bertanya, Monyet berbulu tua, mengapa budidaya Raja Iblis Tian Kian tidak mencapai tahap Daceng setelah melepaskan diri dari segelnya? Saya ingat Raja Iblis Laut bertarung dengan anak alam hantu. Bukankah kamu seharusnya menjadi berani dan tak terkalahkan setelah melarikan diri dari Sekte Danding? Raja Iblis Keraputi mendengus dan berkata, Tentu saja saya berani dan tak terkalahkan ketika saya melarikan diri dari Sekte Danding. Namun, Tian Kian sama dengan saya. Inti batinnya rusak dalam pertarungan tadi. Dia tidak dapat pulih pada waktunya, jadi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan Master Panggung Daceng. Saat hujan, airnya mengalir. Jika bukan itu masalahnya, bahkan jika Raja Iblis Keraputi dikomplotkan, Tian Kian setidaknya akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Master Istana Tingkat Tiga Daceng. Di depan mereka ada puncak gunung mengjulang tinggi yang menembus awan. Namun, Muyu langsung menerobos kekosongan dengan Raja Iblis Keraputi. Dengan ledakan tersebut, sebuah lubang besar tercipta di pegunungan yang berdiameter beberapa ribu meter. Seluruh gunung mulai bergemuruh. Kapten Ola dan Hun Wuxiang yang mengejar dari belakang bahkan lebih lugas. Kekuatan jiwa mereka yang menakutkan menembus udara dan langsung meruntuhkan seluruh pegunungan hingga rata dengan tanah. Mereka semakin dekat dan dekat. Mereka telah mengunci aura Muyu dan Raja Iblis Keraputi. Sangat sulit untuk kehilangan mereka. Monyet tua berbulu, pinjamkan aku darah. Muyu dengan tenang menerapkan pola formasi di tangannya dengan cepat. Pola formasi menyatu ke dalam kehampaan dan seluruh kehampaan bergetar hebat seolah-olah ada riak air yang lewat. Dia meraih luka Raja Iblis Keraputi dan dengan kasar mengeluarkan genangan darah dari luka Raja Iblis Keraputi. Di saat yang sama, darah merah muncul di tangannya. Bajingan bau, lelaki kecil itu hampir mencabut telingaku, dan kamu masih memoleskan garam ke lukaku. Tahukah kamu bahwa dibutuhkan seratus hari bagi seorang lelaki tua untuk pulih dari cederanya yang serius? Raja Iblis Keraputi memarahi dengan marah. Dia sangat kesal karena banyak darah yang diambil. Diam. Pola formasi di tangan Muyu dengan cepat berubah. Di bawah pengaruh pola formasi, darah dengan cepat mengembun menjadi bayangan dua Raja Iblis Keraputi lainnya dan dirinya sendiri. Auranya persis sama. Ini satu-satunya jalan. Tangan Muyu sekali lagi muncul dengan racun yang dia buat dari Deadwood Daddy. Karena budidayanya telah dipromosikan ke tahap kesengsaraan, pada dasarnya dia jarang menggunakan racun. Namun, ada banyak racun yang sangat berguna, seperti, cahaya mengalir, yang paling dia suka gunakan di masa lalu. Suara mendesing. Cahaya yang mengalir ditutupi oleh pola formasi 8 trigram dan langsung menyebar di belakangnya. Tempat yang mereka lewati langsung diledakkan oleh pola formasi yang kuat. Seluruh dunia seakan tertutup oleh cahaya putih yang menyilaukan, seolah matahari telah meledak dan menelan segalanya. Cahaya mengalir, adalah sejenis racun yang membutakan. Ketika meledak, itu cukup untuk menghasilkan cahaya yang kuat dan kabut beracun. Semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin kuat efeknya. Namun, bagi seorang kultifator dengan tingkat kultifasi tinggi, selama pertempuran, mereka tidak mengandalkan mata untuk melihat lawannya. Mereka lebih mengunci aura lawannya. Kamu benar-benar berani menggunakan tipuan kecil untuk mempermalukan dirimu sendiri. Kapten Istana mencibir. Meskipun dia tidak dapat melihat Muyu untuk sementara waktu, dia masih mengetahui lokasi spesifik Muyu dan Raja Iblis Keraputi. Biasanya, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, saat Kapten Istana dan Hunwuxi yang hendak menangkap Muyu dan Raja Iblis Keraputi, keduanya tiba-tiba mengerutkan kening pada saat bersamaan. Ini karena, dalam persepsi mereka, ada dua Muyu dan dua Raja Iblis Keraputi. Terlebih lagi, mereka telah terpecah menjadi dua dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Apa yang sedang terjadi? Kapten Istana dan Hunwuxi yang berhenti. Karena cahaya yang mengalir membatasi penglihatan mereka, mereka tidak menyadari mana yang asli. Namun, aura kedua Muyu dan dua Raja Iblis Keraputi sangat nyata. Berpencar dan kejar. Penjaga Istana segera mengambil keputusan. Mereka tidak akan membiarkan kedua orang ini melarikan diri dengan mudah. Muyu tidak mengira cahaya mengalir akan membutakan dua kultifator panggung kendaraan besar. Itu tidak realistis. Namun, dalam cahaya mengejutkan yang dipancarkan oleh cahaya mengalir tadi, dia menggunakan teknik formasi untuk menyegel aura dan darah miliknya dan Raja Iblis Keraputi ke dalam susunan ilusi. Kemudian, dua orang di antara dia muncul dan menyebar ke berbagai arah, menjebak dua kultifator panggung kendaraan besar. Mereka benar-benar berpisah. Nak, kamu sepertinya meminta pemukulan. Aku tidak menyangka kamu begitu pintar. Ayo, ayo, ayo. Cepat peras lebih banyak darah dari lukaku. Buat lebih banyak dan lari ke arah yang berbeda. Ketika Raja Iblis Keraputi melihat bahwa itu hanyalah kapten istana berlengan satu, dia segera menawarkan diri untuk mengorbankan lebih banyak darah untuk membuat susunan ilusi. Monyet berbulu tua, apakah kamu terbelakang? Jika saya bisa menghasilkan lebih banyak darah, mengapa saya hanya menghasilkan satu? Kecepatan susunan ilusi di sana akan segera melambat. Sebentar lagi mereka akan menyusul. Saat itu, kita akan tahu mana yang asli. Kita harus menyingkirkan yang satu ini. Muyu berlari agak jauh lagi. Kemudian, dia menginjak kekosongan itu dengan ujung kakinya. Riak menyebar, dan kekuatan domain menutupi tubuhnya lagi. Kamu ingin melawannya secara langsung? Raja Iblis Keraputi bertanya dengan heran. Berhenti bicara omong kosong dan bantu aku. Jika kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya, cepat atau lambat dia akan menyusul kita. Mata Muyu diselimuti cahaya hitam dan putih. Pedang klon bayangan muncul lagi. Sobat baik, aku suka sifat burukmu. Raja Iblis Keraputi dengan cepat membantu Muyu menarik kekuatan domain, membantu Muyu mengendalikan kekuatan domain dengan lebih baik. Kapten Istana mencibir, Apa? Anda tidak memiliki kekuatan untuk berlari lagi. Aku tidak perlu lari setelah membunuhmu. Cahaya di mata Muyu menjadi semakin terang. Dia secara bertahap memulihkan sedikit kekuatan spiritualnya. Saat ini, dia bisa menggunakan kekuatan domain di sky sword miliknya dalam sekejap mata. Meski sulit, dia harus berjuang. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Sombong, dengan sedikit kekuatan spiritualmu, meskipun kamu memiliki pedang hitam yang aneh. Terus kenapa? Kamu terlalu naif. Kapten Istana mencibir. Kekuatan jiwa putih diluncurkan lagi, mengintimidasi Muyu. Namun, kali ini, mata Muyu tidak memancarkan aura kematian hitam. Sebaliknya, mata kirinya memancarkan cahaya putih. Cahaya putih menyelimuti pedang klon bayangan. Pedang klon bayangan bangkit dari tanah. Niat pedang di langit diselimuti oleh cahaya putih, dan seluruh pedang klon bayangan tampak menjadi lebih kuat. Mata kiri melambangkan vitalitas yang meluap-luap. Suara mendesing. Cahaya pedang di langit menebas dengan pedang ki yang tak ada habisnya. Kali ini, kemanapun pedang ki pergi, segalanya tampak berkembang pesat. Dedaunan yang tersapu oleh pedang ki tumbuh menjadi pepohonan yang mengjulang tinggi, dan pasirnya berubah menjadi gunung besar. Semuanya berkembang dengan gila-gilaan. Niat pedang di langit mulai berevolusi menjadi pedang paling murni. Itu sederhana namun sangat misterius. Sembilan panduan pedang surgawi, sembilan kembali menjadi satu. Pedang ki menebas, menghancurkan kehampaan dan tiba dalam sekejap mata. Wajah kapten istana berubah. Pedang ini bahkan lebih aneh dari pedang ki sebelumnya. Namun, manik jiwanya telah meledak, dan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Riak-riak itu sepertinya membuat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi. Gelombang suara dengan cepat menyebar dari riak-riak tersebut, dan tiba-tiba, sebuah lubang tanpa dasar muncul di pegunungan di depannya. Pada saat ini, pedang langit putih milik Muyu menebas lagi. Jangan meremehkanku. Kapten istana meraung. Gelombang suara putih berkumpul di langit, menghalangi di depannya dan menghadap pedang langit. Setelah gelombang suara bertemu dengan pedang putih ki, mereka menjadi semakin kuat. Seolah-olah mereka sedang melahap pedang ki milik Muyu. Pedang putih ki Muyu juga mulai melemah. Ha ha, Anda bukan seorang kultifator tahap kenaikan hebat. Terimalah kematianmu dengan patuh. 1085 Raja Iblis Kera Putih berseru, Nak, cepat lepaskan. Gelombang suaranya akan merobek jiwamu berkeping-keping. Namun, Muyu mengatupkan giginya dan mencengkeram pedang surga dengan erat. Cahaya putih pedang surga berangsur-angsur meredup, tapi dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Saat gelombang suara yang menakutkan hendak menelan Muyu, senyuman kapten istana tiba-tiba membeku. Setelah gelombang suara mencapai puncaknya, mereka mulai retak, seolah-olah vitalitas mereka telah terbuang sia-sia dan mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Retakan, retakan. Gelombang suara benar-benar berubah menjadi debu, dan wilayah kekuasaan kapten istana juga mencapai akhir, dan mulai runtuh. Tetapi pada saat ini, pedang surga Muyu masih memiliki sedikit vitalitas yang tersisa, dan menebas lengan kiri kapten istana, meninggalkan luka. Kamu benar-benar bisa menyakitiku. Penjaga istana sangat marah. Dia menembakkan telapak tangannya dan menghancurkan pedang surga Muyu menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, dia juga mengirim Muyu terbang. Kamu masih hidup, Raja Iblis Keraputi berkata dengan menyesal. Muyu menatap kapten istana. Pedang bayangan di tangannya telah kehilangan vitalitasnya sepenuhnya. Ia tidak lagi memiliki momentum tanpa akhir seperti sebelumnya. Kapten istana memandang Muyu dengan kebencian. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang kultifator panggung kendaraan hebat seperti dirinya akan disakiti oleh Muyu. Meski hanya luka kecil, itu sudah cukup untuk mempermalukannya. Muyu terengah-engah. Energi spiritual di tubuhnya telah terkuras hingga ekstrim. Pada saat ini, aura panggung kendaraan hebat lainnya mendekat dari jauh dan mendekat dengan cepat. Hun Wuxiang, yang telah dibujuk olehnya, jelas menyadari bahwa dia mengejar target yang salah dan sekarang mengejarnya lagi. Situasi menjadi semakin kritis. Selesai. Ayo pergi. Muyu mengetuk udara dengan ujung kakinya dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Raja Iblis Keraputi tertegun dan berkata, Sudah selesai. Dia hanya mengalami luka. Kamu bajingan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Melihat Muyu berbalik untuk pergi, Kapten Istana mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir pedang langitmu begitu kuat? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wajahnya tiba-tiba berubah. Matanya menjadi sangat terkejut. Dia melihat luka di lengannya seolah sedang menatap binatang buas yang menakutkan. Dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Sial! Apa yang kamu lakukan? Hanya ada luka kecil di lengan Kapten Istana, yang disebabkan oleh pedang langit. Namun, luka kecil inilah yang mulai memancarkan aura pedang penuh vitalitas. Benda itu melonjak ke tangan Kapten Istana. Seolah seluruh tubuhnya mendidih. Kekuatan jiwa di tubuhnya mulai lepas kendali, dan kulitnya mulai membengkak. Seolah-olah seseorang telah meniupkan udara ke tubuh Kapten Istana, membuatnya benar-benar kehilangan kendali. Apa ini? Bahkan Raja Daemon Keraputi pun sedikit terkejut, apalagi Letnan Istana. Dia memandang Letnan Istana yang perlahan-lahan membengkak karena takjub. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tiba-tiba berseru, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Apakah dia bodoh? Aura yang terus meningkat sepertinya adalah Kapten Istana yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan, Kapten Istana? Hun Wuxiang baru saja menyusul Kapten Istana. Dia melihat tubuh Kapten Istana mulai membengkak, dan auranya menjadi kacau dan ganas. Dia berteriak ketakutan dan ingin menghentikan Kapten Istana. Mulut Kapten Istana terbuka lebar, dan wajahnya sangat mengerikan. Seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bola bundar. Kekuatan jiwanya mengalir tanpa henti, dan kulitnya pecah-pecah. Matanya terbuka lebar, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Tidak baik. Hun Wuxiang terkejut. Dia berbalik untuk pergi. Ledakan Sebuah ledakan yang menggemparkan bumi terjadi dengan Kapten Istana sebagai pusatnya. Gelombang kejut yang sangat besar mengalir deras, dan seluruh kehampaan sepertinya telah terkoyak. Suaranya memekatkan telinga, dan suara yang keras menyebabkan tanah dalam radius beberapa puluh ribu mil berguncang. Semua binatang iblis dihancurkan, dan tidak satu pun dari mereka yang masih hidup. Terlebih lagi, lubang tanpa dasar diledakkan di tanah. Kekuatan penghancuran diri seorang kultifator Great Ascension Stage berada di luar imajinasi. Muyu mencoba yang terbaik untuk bersembunyi jauh sebelum Kapten Istana menghancurkan dirinya sendiri. Meski begitu, kekuatan robek yang begitu besar masih membuat dia dan Raja Iblis Keraputi terbang. Mereka menghantam tanah seperti bola meriam, dan seluruh lanskap telah dihancurkan oleh tubuh mereka. Uhuk-uhuk. Muyu terlempar puluhan ribu meter ke dalam tanah. Dia benar-benar tidak berdaya. Raja Iblis Keraputi juga terlempar ke tempat yang tidak diketahui. Pada saat ini, Suai Kecil melakukan yang terbaik untuk membantu Muyu memblokir gunung dengan kekuatan spiritualnya, menciptakan celah kecil di sekitar Muyu. Saya tidak punya kekuatan lagi. Muyu membuka matanya sedikit. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, banyak patah tulang. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk bergerak. Kekuatan spiritual dalam tubuhnya telah terbuang sia-sia. Saat ini, dia hampir mengandalkan jejak kesadaran terakhirnya untuk tetap terjaga. Kekuatan penghancuran diri seorang kultifator Great Ascension Stage terlalu besar. Teknik pedang semacam ini benar-benar tidak bisa digunakan dengan santai. Suai Kecil dengan kuat meraih Muyu dan dengan keras melindungi Muyu saat mereka menggali di bawah tanah dan dengan cepat bergegas keluar dari tanah. Oh tidak, lukamu terlalu serius. Suai Kecil dengan cemas menatap Muyu. Lengan dan kaki Muyu retak, tulang dadanya roboh, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, seperti manusia yang terbuat dari darah. Baru saja, Muyu telah menempelkan kekuatan hidup dari kedipan kehidupan dan kematian pada luka pedang surgawi. Ketika Kapten Istana menyerap kekuatan hidup dari luka pedang surgawi, sebuah luka kecil dibela oleh pedang surgawi. Meski lukanya sangat kecil, namun kekuatan mata kirinya sudah masuk ke tubuh Kapten Istana, menyebabkan kekuatan jiwa di tubuh Kapten Istana mulai menjadi lebih aktif. Ketika aktivitas mencapai puncaknya, bahkan Kapten Istana tidak dapat lagi mengendalikan kekuatan jiwanya sendiri. Hal ini menyebabkan dia meledak tanpa sadar dan berubah menjadi abu. Teknik pedang menakutkan semacam ini yang dikombinasikan dengan domain bling of life and death jauh lebih kuat daripada domain bling of life and death yang sederhana. Bahkan Raja Iblis Keraputi dan dua kultifator tahap kenaikan besar lainnya telah meremehkan kekuatan ini. Namun, kekuatan penghancuran diri seorang kultifator Great Ascension Stage terlalu mengerikan. Muyu sendiri tidak dapat melarikan diri dari jangkauan penghancuran diri dan sudah terluka parah. Suai kecil mulai membantu Muyu menyambungkan semua tulang di tubuhnya. Namun, pada saat ini, kekuatan menakutkan dari domain tersebut telah mengalir ke tubuh Muyu lagi. Hun Wuxiang Muyu, kamu benar-benar tidak sederhana. Sosok Hun Wuxiang muncul di atas Muyu. Auranya telah sepenuhnya terkunci pada Muyu, dan dia menatap Muyu dengan merendahkan. Aura tubuhnya juga sedikit kacau, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Sebagai ahli tahap kenaikan besar, penghancuran kekuatan jiwa Letnan Aula sangatlah mengerikan. Bahkan Hun Wuxiang pun menderita kerugian tersembunyi. Namun, Hun Wuxiang sendiri juga seorang kultifator Great Ascension Stage. Dia hanya menderita luka ringan, tapi Muyu benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Bajingan, kenapa belatung ini tidak mati karena ledakan? Suai kecil memarahi sambil melindungi Muyu di belakangnya dan menatap Hun Wuxiang. Mustahil membunuhku hanya dengan kekuatan sekecil ini. Namun, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar membuat saya terkesan. Anda bukan seorang kultifator Great Ascension Stage, tetapi Anda dapat menggunakan kekuatan domain Great Ascension Stage dengan sangat sempurna. Tidak heran orang-orang dari klan jiwa kami berulang kali jatuh ke tangan Anda. Hun Wuxiang memandang Muyu dengan mengejek. Meski Letnan Ola tewas dalam operasi ini, Hun Wuxiang tidak merasa sedih sama sekali. Bagi Hun Wuxiang, selama dia bisa menangkap Muyu, kematian seorang Letnan Balai bukanlah masalah besar. Hun Wuxiang menoleh dan melihat kekejauhan. Kemudian, dengan lambayan tangannya, lampu jiwa putih melayang keluar dan langsung menghempaskan gunung lain ke tanah. Lampu jiwa berubah menjadi tentakel yang tak terhitung jumlahnya dan meraih Raja Iblis Keraputi yang malu dari tumpukan batu dan menghancurkannya di samping Muyu. Ulat terkutuk, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Raja Iblis Keraputi juga tampaknya terluka parah. Dia sudah terluka parah karena penyergapan itu, dan saat ini, dia tersapu oleh kekuatan penghancuran diri Letnan Ola. Dia sudah setengah mati, tapi dia adalah seorang kultifator tahap kenaikan besar, jadi lukanya tidak seserius yang dialami Muyu. Bajingan kecil, kamu baik-baik saja. Raja Iblis Keraputi duduk dari tanah dan bertanya dengan cemas. Kali ini, aku benar-benar kacau. Muyu menghela nafas. Kali ini, dia menghadapi dua kultifator Great Ascension Stage sendirian. Bahkan dengan bantuan Raja Iblis Keraputi dan kedipan kehidupan dan kematian, tidak mungkin dia berhasil melarikan diri. Bahkan jika dia bisa membunuh Letnan Hall, itu karena keberuntungan. Untuk mencegahmu merusak rencana kami, kami memutuskan untuk membunuhmu. Kata Hun Wuxiang dengan wajah Sok Suci. Raja Iblis Keraputi berteriak dengan marah, kamu berani membunuhnya. Dia adalah salah satu yang abadi. Jika dia mati, kamu juga tidak akan hidup. Hun Wuxiang tertawa, jangan khawatir, Raja Iblis Keraputi. Untuk membunuh murid Jian Ying dan Chen Feng, kami memiliki rencana yang sangat mudah. Membunuh Muyu tidak akan membuat dunia ini runtuh. Kekuatannya akan dikumpulkan oleh Ku Lampu Jiwa. Lampu Jiwa melayang dari tangannya dan memancarkan cahaya putih suci. Itu seperti lampu yang khusus digunakan untuk membimbing para dewa, membuat orang merasa hormat. Suara mendesing. Satu demi satu jiwa bergegas keluar dari lampu jiwa dan menerkam Muyu dengan taring terbuka dan cakar mengacungkan. Beraninya kamu. Raja Iblis Keraputi terkejut dan marah. Dia melompat ke depan dan memblokir di depan Muyu. Bang. Raja Iblis Keraputi langsung ditangkap oleh jiwa-jiwa tersebut dan dikirim terbang. Dia menabrak kejauhan. Aku akan mengurusmu nanti. Jangan khawatir. Hun Wuxiang mencibir. Semua jiwa berkumpul lagi dan bergegas menuju Muyu. Xiao Suai berteriak dan menyeret Muyu kembali. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, dia tidak secepat Hun Wuxiang yang berada di tahap kenaikan besar. Dalam sekejap, Xiao Suai terlempar sambil menjerit kesakitan. Muyu tertangkap di tangan Hun Wuxiang. Hun Wuxiang menatap Muyu dan mencibir, selama aku membunuhmu, aku akan mendapat pahala yang besar. Jangan khawatir, kakak seniormu akan segera datang menemuimu. Muyu memandang Hun Wuxiang dengan lemah dan menghela nafas dalam hatinya, saya tidak menyangka kecelakaan akan terjadi kali ini. Sayang sekali saya tidak dapat mencapai apa yang ingin saya lakukan. Muyu tidak pernah takut mati. Dia sudah bersiap untuk mati. Dia hanya ingin menyelesaikan apa yang perlu dia lakukan sebelum dia meninggal, seperti menghidupkan kembali ayahnya dan menyelamatkan tuannya. Lampu jiwa ditembakkan dan menyerbu ke dada Muyu. Rasa sakit yang menyayat hati segera melanda tubuhnya. Dia merasa jiwanya digigit ribuan semut dan kesadarannya kabur. Itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan, dan jiwanya bahkan mulai retak. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, aura perkasa menyapu dari jauh. Aura ini sangat luas dan agung, seperti sinar matahari, dan segera menghilangkan rasa sakit di tubuh Muyu. Di saat yang sama, keos yindan yang di tubuhnya mulai berputar dan menyatu ke dalam jiwanya. Di bawah pengaruh yindan yang hitam dan putih, jiwanya yang hancur mulai pulih secara bertahap. Beraninya kamu menyentuh anakku. Suaranya yang geram bagaikan sambaran petir. Aura kuno muncul dan menghempaskan Hun Wuxiang. 1086. Suara familiar itu membuat Muyu gemetar. Bahkan rasa sakit di tubuhnya seakan hilang seketika. Pikirannya dipenuhi dengan suara yang dalam itu. Ayah. Muyu membuka matanya dengan bingung dan melihat ke arah sumber suara. Itu adalah sosok yang familiar. Meski sangat ilusi, namun tetap terlihat kokoh. Itu seperti gunung yang berdiri di belakang Muyu, membuatnya merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu adalah ayah Deadwood. Berdengung. Aura agung menyapu dan menggulung Muyu, yang berada di udara, ke sisi kumu. Kumu mengerucutkan bibirnya dan matanya dipenuhi ekspresi cemas. Namun, kecemasannya bercampur dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kamu terluka. Deadwood masih berupa jiwa, tapi matanya menyala-nyala. Seolah-olah ada gunung berapi tersembunyi di dalamnya yang akan meletus dan membakar siapapun yang menyakiti putranya. Muyu menatap wajah yang dikenalnya dengan tidak percaya. Rasanya seumur hidup telah berlalu. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangkitkan orang di depannya ini dan tidak pernah menyerah. Dia bertahan bahkan setelah mengalami kekecewaan berulang kali. Pada saat Hun Wuxiang mencoba membunuhnya, pikirannya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Dia menyesal tidak mampu melakukannya. Namun, dia tidak pernah menyangka ayahnya yang selalu memarahinya akan muncul di sini dan menyelamatkannya di saat kritis. Ayah. Muyu terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Dia jelas merasa bahwa dia ingin mengatakan banyak hal kepada orang di depannya ini. Dia ingin memberitahunya betapa bersalahnya dia dan apa yang dia alami selama ini. Namun, pada saat ini, Muyu tidak bisa berkata apa-apa. Aku akan membunuh siapapun yang menyakitimu. Mata Deadwood berkilat marah. Cao Tiki Indan yang mengelilingi tubuhnya. Kekuatan dahsyat dari Great Vehicle Stage dicurahkan dan menutup seluruh kekosongan, menghalangi semua rute pelarian Hun Wuxiang. Kemampuan domain, tidak ada cara untuk bertahan. Seluruh kehampaan sepertinya diselimuti oleh segala jenis kabut beracun yang suram. Kabut beracun ini sangat menakutkan dan menyebar luas. Seolah-olah energi spiritual pun dapat terkikis oleh kabut beracun, berubah menjadi zat yang sangat beracun. Tidak ada yang bisa bertahan di area ini. Pohon layu cemara. Kamu masih hidup. Hun Wuxiang, yang baru saja menstabilkan dirinya, juga terkejut. Para pembudidaya mungkin hanya mengetahui bahwa Deadwood Evergreen adalah pengguna racun yang gagap, tetapi sebagai anggota istana ketiga, Hun Wuxiang sangat akrab dengan Deadwood Evergreen. Ini adalah orang yang bahkan harus diwaspadai oleh penguasa istana ketiga, Bai Jie. Suara mendesing. Kabut beracun yang menutupi langit dengan cepat menyelimuti Sol Faseles. Sol Faseles meraung marah dan tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Puluhan juta lampu jiwa menyebar membentuk penghalang putih di depannya. Pada saat yang sama, roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya di dalam lampu jiwa memancarkan cahaya yang kuat untuk membentuk tentakel besar yang berusaha merobek kabut beracun. Kemampuan domain, segel seribu lentera. Weng. Tangan raksasa yang dibentuk oleh lampu jiwa sangatlah kuat. Itu seperti gelombang besar yang bergulung di atas sungai, mencoba membubarkan kabut beracun yang menutupi langit. Namun, ketika tangan putih raksasa itu menyentuh kabut hijau beracun, kabut beracun itu tidak terkoyak oleh tangan raksasa itu seperti yang diharapkan. Sebaliknya, kabut beracun langsung menempel pada tentakel putih dan perlahan mengubahnya menjadi hijau. Apa? Hun Wuxi yang terkejut sekaligus marah. Setelah kabut beracun menginfeksi tentakel, tentakel tersebut melepaskan diri dari kendalinya dan dengan cepat bergerak menuju lampu jiwa di sepanjang tentakel. Hanya dalam satu tarikan napas, lebih dari separuh lampu jiwa terinfeksi oleh kabut hijau beracun. Roh-roh yang kesal di dalam lampu jiwa mengeluarkan teriakan nyaring seolah-olah mereka tidak dapat menahan korosi dari kabut beracun. Yang paling, yang paling. Setelah terkorosi oleh kabut beracun, semua lampu jiwa berangsur-angsur mengeras dan akhirnya meledak, berubah menjadi awan kabut hijau beracun. Domain keputusasaan semakin berkembang. Ekspresi ngeri muncul di wajah Hun Wuxi yang. Mereka berdua berada di tahap Great Ascension, tetapi kemampuan domainnya tidak dapat menahan domain of desperation milik Deadwood. Di Deadwood's domain, kabut beracun tidak dapat dihalangi oleh kekuatan jiwa. Itu hanya akan diasimilasi oleh kabut beracun dan menjadi bagian dari domain Deadwood. Ketika peracun biasa mengeluarkan kabut beracunnya, kabut itu akan dengan mudah diblokir oleh energi spiritual dari seorang kultifator. Namun, ketika racun itu diolah secara ekstrim, bahkan energi spiritual tidak akan mampu menghalangi kabut beracun dalam situasi tanpa kehidupan tanpa harapan. Mati kau. Kumu mengulurkan tangannya dengan niat membunuh dan mengepalkan tinjunya. Area yang ditutupi oleh keputus asaan segera mulai menyusut, menjebak Hun Wuxiang di dalam dan membungkusnya menjadi sebuah bola. Bang! Soules mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyayat hati saat racunnya menyebar. Kekuatan jiwa yang tidak berjiwa benar-benar terkorosi oleh racun itu, dan racun itu meresap ke dalam tubuhnya. Wajah Soules berubah menjadi ekspresi mengerikan, dan tubuhnya menjadi debu. Bahkan jiwanya pun tidak bisa melarikan diri. Deadwood berbalik, dan tanda misterius muncul di tangannya lagi. Mereka melilit tubuh Muyu, dan Yin Dan yang hitam dan putih yang kacau mengalir keluar. Mereka terjalin dengan Yin Dan yang kacau Muyu dan beresonansi satu sama lain. Ini adalah wilayah Sekte Pil Kauldron. Tidak akan terjadi apa-apa. Mata Deadwood dipenuhi kekhawatiran. Muyu menatap mata yang dikenalnya itu, dan kesadarannya yang tegang akhirnya rileks. Yang ada hanya kegembiraan di matanya, dan dia bahkan tidak memikirkan mengapa Deadwood Daddy tiba-tiba hidup kembali. Muyu tidak peduli, dan seluruh tubuhnya tenggelam dalam kegelapan tak berujung. Tanda pisah-tanda pisah. Rasanya seperti mimpi. Itu sangat panjang, dan pemandangan musim semi sangat indah. Burung-burung berkicau, dan bunga-bunga harum. Seluruh dunia menjadi sangat indah. Muyu perlahan membuka matanya, dan tulisan yang familiar mulai terlihat. Mereka terjalin dan memancarkan cahaya lembut. Ada empat bayangan Yin dan Yang yang kacau di udara, dan tawa suai kecil bercampur di dalamnya. Ini adalah kuali reruntuhan. Muyu berjuang untuk duduk, dan seolah mengingat sesuatu, dia dengan cepat melihat sekeliling. Kamu sudah bangun. Sosok Deadwood perlahan muncul di depan Muyu. Meski hanya ilusi, Muyu merasa itu sangat nyata. Muyu merasa Deadwood tampak lega. Ya, aku sudah bangun. Muyu memandang Deadwood dan tiba-tiba tersenyum. Senyumannya masih begitu murni, seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Dia melihat orang yang bisa diandalkan, seolah bahaya apapun tidak layak untuk disebutkan. Dia berpikir bahwa ketika dia melihat orang itu lagi, dia akan sangat tersentuh hingga dia tidak bisa berkata-kata dan menangis dengan sedihnya. Dia akan memeluk orang lain dengan erat dan memanggilnya Ayah Deadwood. Dia akan memberitahu orang lain bahwa dia pasti tidak akan membuatnya marah di masa depan. Selama Deadwood bisa hidup dengan baik, dia pasti akan mendengarkan kata-kata ayahnya dan mencurahkan semua kepahitan yang dia derita selama bertahun-tahun. Namun, saat Muyu melihat Deadwood, dia menyadari bahwa banyak dari pikirannya yang megah sepertinya menghilang seketika. Dia tetaplah orang yang optimis, dan Deadwood juga merupakan Deadwood yang tegas. Bahkan sapaannya pun begitu santai, seolah-olah mereka baru berpisah kemarin dan bertemu kembali hari ini. Tidak ada yang berubah. Di depan orang yang peduli dengan wajahnya, Muyu tidak bisa bersikap sok. Muyu terkekeh. Dia telah memikirkan banyak hal sebelumnya. Dia tidak sabar untuk memberitahu Deadwood ketika dia menyadarkannya. Dia ingin memberitahunya apa yang telah dia lakukan selama ini dan betapa dia merindukannya. Namun, ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan nada yang familiar. Keduanya saling berpandangan, mencoba melihat sesuatu di mata masing-masing. Seolah-olah mereka bertemu kembali setelah dipisahkan oleh ruang dan waktu. Orang yang familiar, tatapan yang familiar. Deadwood membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia menahannya dan hanya berkata, untung kamu baik-baik saja. Dia tidak pandai mengatakan sesuatu yang emosional, juga tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Meski dia khawatir, dia hanya akan mengatakannya secara sederhana. Muyu hanya duduk di sana dan menatap Deadwood. Dia sangat khawatir ini hanya mimpi. Orang tua yang keras kepala itu telah kembali. Ini adalah sesuatu yang dia impikan, tapi dia merasa itu sangat tidak nyata. Dia ingin melihat beberapa kali lagi untuk memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Kenapa kamu terus menatapku? Deadwood membuang muka. Dia sepertinya menghindari sesuatu dan terlihat sedikit tidak nyaman. Muyu memegang dagunya dengan tangannya dan berkata dengan ragu, Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak memarahiku? Kayu mati mengerutkan kening. Kenapa aku harus memarahimu? Aku selalu merasa kalau kamu tidak memarahiku, ada sesuatu yang hilang. Rasanya tidak seperti kamu. Muyu menyentuh hidungnya. Deadwood berkata dengan marah, Mungkinkah di dalam hatimu, aku hanyalah orang yang suka memarahi orang? Muyu memiringkan kepalanya dan merenung untuk waktu yang lama. Matanya berputar beberapa kali, lalu dia mengangguk. Ya, Anda. Deadwood tampak sedikit kesal. Setelah hening lama, Deadwood tiba-tiba bertanya, Lalu, apakah kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya masih dihitung? Kata-kata apa? Muyu tidak bereaksi. Kamu, kamu menelponku. Kamu bilang, Deadwood ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Suaranya terdengar kurang percaya diri. Kenapa kamu gagap lagi? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Deadwood menatap Muyu dengan marah. Sepertinya dia ingin bergegas dan menamparkan bagian belakang kepala Muyu lagi. Namun, dia memikirkan sesuatu dan dengan paksa menahan diri. Lupakan saja, berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa, kata Deadwood dengan ekspresi muram. Muyu bingung. Ayah, kenapa kamu merasa aneh? Deadwood tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Muyu. Seolah-olah dia mendengar sesuatu yang mengejutkannya. Matanya bersinar dengan secercah harapan. Muyu tiba-tiba mengerti dan tertawa. Oh, aku tahu kamu ingin bertanya padaku apakah aku masih mengenalimu sebagai ayahku, kan? Saya tidak peduli dengan hal-hal ini. Deadwood tidak bisa menunggu dan mendengus dingin. Dia mencoba yang terbaik untuk berpura-pura tidak peduli. Itu adalah contoh klasik seseorang yang peduli pada wajah. Tidak, aku peduli, aku peduli. Sebelum kamu pergi terakhir kali, kamu mengatakan bahwa yang paling kamu inginkan adalah seorang putra. Entah kenapa kamu memperlakukanku sebagai putramu. Entah kenapa aku juga setuju. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Muyu terkekeh. Senyuman muncul di sudut mulut Deadwood, tapi dia segera menutupinya. Dia memasang wajah datar dan mendengus. Lidahmu fasih. Kapan kamu akan mengurangi rasa khawatirku? Muyu mengusap kepalanya. Dia menemukan bahwa semua luka di tubuhnya telah sembuh. Kekuatan spiritual di tubuhnya bahkan lebih kuat. Dia penuh energi dan sangat puas. Bukankah normal jika seorang ayah mengkhawatirkan putranya. Muyu menghela nafas panjang. Di udara, hitam besar, putih besar, hitam kecil, dan putih kecil berlarian dengan sitampan di kepala mereka. Suara lucu mereka menyebar ke seluruh ruins opening cauldron. 1087. Kapan ini terjadi? Muyu memiringkan kepalanya ke samping dan bertanya. Tiga hari yang lalu. Kumu tahu apa yang ingin ditanyakan Muyu. Selalu ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Bagaimana kamu melakukannya? Muyu bertanya dengan tidak sabar. Yin dan Yang Yang kacau, mereka memperbaiki jiwaku. Aku baru bangun tiga hari yang lalu, jawab kumu sambil melirik ke arah Dahei dan Dabai di udara. Mata Muyu membelalak. Yin dan Yang Yang kacau bisa melakukan itu. Lalu kenapa aku berlarian linglung mencari cara untuk membantumu? Itulah kenapa kamu idiot, kata kumu terus terang. Muyu terkeke seolah sudah lama sekali sejak terakhir kali dia dimarahi oleh orang ini. Ayah, itu benar. Itulah perasaannya. Saya merasa tidak nyaman jika Anda tidak memarahi saya. Kenapa kamu masih minta dimarahi seperti dulu? Kumu menatap Muyu dengan marah. Muyu terkeke. Pokoknya, tidak masalah apakah aku dimarahi atau tidak. Aku berkulit sangat tebal. Itu semua karena kamu memarahiku di masa lalu. Senyuman muncul di wajah kumu. Namun, dia kemudian memasang ekspresi tegas dan berkata, masalah ini terkait dengan Yin dan Yang Yang kacau. Ada hubungan tertentu antara kuali pembuka dan Aula Formasi. Saya tidak tahu bahwa Yin dan Yang Yang kacau bisa melakukan semuanya. Ini sampe Yin dan Yang Mu yang kacau memasuki kuali pembuka dan secara tidak sengaja memberikan efek tertentu. Da Hei dan Da Bai melompat dan mengelilingi kumu. Little Hei dan Little Bai juga mengelilingi Muyu. Muyu, kamu sudah bangun. Kumu panik. Saya dapat melihat bahwa dia akan melompat-lompat. Yang dia inginkan hanyalah membangkitkan Hun Faseles itu dan membunuhnya beberapa kali lagi. Dia hampir menggunakan darah terselubung surga untuk menyelamatkanmu. Dia tidak rileks bahkan sesaat pun saat kamu tidak sadarkan diri. Ia akan melayang di sekitar Anda seperti hantu, mengambang di sana-sini. Setelah setengah cangkir teh, napas Anda akan diperiksa untuk melihat apakah Anda sudah mati atau belum. Oh benar, aku lupa kalau dia hantu. Siaosuai melakukan jungkir balik dan melangkah mengitari empat Yin dan Yang Yang kacau. Benar-benar, Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu palsu? Jawab pohon mati itu tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, kita anggap saja itu nyata. Muyu mencibir. Kumu menatap Muyu dengan marah. Kenapa kamu masih kekanak-kanakan seperti anak kecil? Berapa usianya? Anda bahkan belum memiliki kedewasaan yang seharusnya Anda miliki pada usia ini. Kapan kamu akan tumbuh dewasa? Bukankah ada pepatah terkenal bahwa aku akan selalu menjadi anak kecil di depan ayahku? Muyu berpura-pura serius. Kutipan terkenal. Orang terkenal mana yang mengatakan hal itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Tanya kayu mati. Muyu. Muyu tidak tersipu sama sekali saat menyebut namanya. Bagaimanapun, namanya selalu dicari di dunia budidaya, sehingga dia bisa dianggap sebagai selebriti. Kumu memelototi Muyu lagi dan berkata perlahan, apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Katakan padaku. Sejak kecelakaanmu, aku pergi ke Sekte Arai dan melakukan beberapa hal di sana. Apakah kamu ingin mendengarnya? Aku taruh. Aku tahu tentang hal-hal itu. Aku bahkan tahu tentang kamu pergi ke Pulau Iblis. Yang ingin aku tahu adalah apa yang terjadi setelah kamu memasukkan jiwaku ke dalam kuali reruntuhan. Kumu menyelam Muyu. Kamu tahu tentang itu? Siapa yang memberi tahumu? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pohon mati berkata, formasi penahan jiwa menjaga kesadaranku. Meskipun aku tidak dapat berbicara dan terlihat seperti sedang tidur, aku tahu semua yang kamu lakukan. Aku selalu berada di sisimu. Aku bahkan tahu kapan kamu berbalik dalam tidurmu di malam hari. Muyu berseru, apa? Anda tahu apa yang saya lakukan dengan mengikuti saya? Bukankah itu berarti Kiaosue dan aku? Ya, anak muda, kamu memiliki energi yang bagus. Kumu membuat lelucon yang jarang terjadi. Wajah Muyu berubah menjadi hijau dan dia memarahi. Dasar mesum, beraninya kamu mengintip privasiku. Tahukah kamu bahwa ada beberapa hal yang harus kamu hindari? Anda? Anda tidak benar-benar memperhatikan keseluruhan prosesnya, bukan? Itu sangat kotor dan jahat. Muyu hampir melompat. Siapa sangka Kumu sebenarnya sadar dalam formasi penahan jiwa? Kumu hanya memandang Muyu dengan acuh-ta'acuh dan membiarkan Muyu mengeluh. Pada akhirnya, Muyu duduk lagi dengan sedih, lupakan saja, aku sudah melihatnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku tidak beruntung selama delapan kehidupan atau apa, tapi aku yakin kamu iri pada aku melakukan hal semacam itu, kan? Lagipula, aku masih muda dan agresif, jadi aku harus tamparan. Kumu menamparkan kepala Muyu, dan itu adalah rasa sakit yang familiar. Apa yang sedang kamu lakukan? Muyu berkata dengan marah. Meskipun Kumu adalah jiwa, dia masih bisa mengerahkan budidaya tahap kendaraan hebat, jadi itu masih sangat menyakitkan. Wajah Kumu agak gelap, apakah kamu benar-benar berpikir aku bejat seperti itu? Bagaimana saya bisa menonton hal semacam itu? Aku hanya bercanda denganmu, dan kamu menganggapnya serius. Muyu tersenyum dan dengan cepat melambaikan tangannya. Itu salah paham, salah paham. Aku bilang ayah bijaksana dan berkuasa, jadi dia tidak boleh melakukan hal seperti itu. Aku hanya mengeluh karena tidak tahu apa-apa. Kamu benar. Kumu mendengus. Setelah beberapa saat, dia memikirkan sesuatu dan menamparkan bagian belakang kepala Muyu lagi. Kenapa kamu memukulku lagi? Muyu bertanya kesakitan. Tamparan tadi tidak cukup untuk melampiaskan amarahku, kata Kumu dengan tenang. Seribu alpaka berlari kencang di hati Muyu. Tanda pisah, tanda pisah. Dikuali pembuka reruntuhan, ada jiwa dan seseorang. Itu adalah pemandangan yang familiar, seolah-olah banyak hal telah terjadi kemarin. Jadi, Anda melihat tindakan heroik saya di sekte formasi. Delapan langkah menuju surga, saya mengalahkan Master Sekte dari Sekte Jimat, Chang Tian Cheng. Bagaimana penampilan saya? Biasa saja. Dari 10, berapa poin yang kamu berikan padaku? 2 poin. Bagaimana dengan pertarunganku dengan Akatsuki? Saya mengalahkan Akatsuki dengan sangat buruk sehingga dia harus mencari giginya di tanah. Akatsuki licik dan berkolusi dengan gerbang neraka. Dia ingin membunuh orang untuk memulihkan kultifasinya, tapi saya menghentikannya. 1 poin. Bagaimana dengan penampilanmu di Pulau Iblis? Saya memecahkan pagoda Penakluk Iblis milik Guru Dawis Suan Jizi dan bertarung bola bali dengan Jepang dari Gerbang Raka. Muyu memberi isyarat dengan tinjunya. Dia sangat puas dengan penampilannya di pagoda Penakluk Iblis. 3 poin. Bagaimana dengan dua naga berdarah campuran yang kubunuh di Pulau Iblis? Saat itu, saya belum mencapai tahap crossing calamity. Bukankah dia seorang pria pemberani yang melawan naga jahat? 2 poin. Bagaimana dengan membantumu menyelamatkan Sekte Danding? Sekte Danding tersayangmu akan binasa dan aku menariknya kembali dari ambang kehancuran. 2 poin. Tidak ada poin kelulusan. Tidak. Bahkan tidak ada poin persahabatan. Tidak. Poin keluarga. Tidak. Karena kita sudah sangat akrab satu sama lain, beri aku sedikit wajah. Oh. Muyu dikalahkan. Terlalu sulit membuat lelaki tua keras kepala ini memberinya 5 poin. Dia melihat sekeliling dengan murung dan bertanya, di mana tubuhmu? Saya bisa menggunakan hidup dan mati sekarang dan bisa membangkitkan Anda dalam sekejap mata. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit sunyi. Kemudian pohon mati itu berkata dengan lemah, Aku hancur. Apa? Hancur? Muyu kaget dan segera berdiri. Tubuhnya hancur. Dia menatap pohon mati itu dan bertanya, Tahukah kamu bahwa kamu tidak dapat dibangkitkan tanpa tubuh? Mengapa kamu menghancurkan tubuhmu? Aku bisa menghidupkanmu kembali. Pohon mati itu mendengus dan berkata, Bagaimana menurutmu? Muyu menatap mata pohon mati itu dan dadanya terus naik turun. Dia merasakan kejengkelan yang tidak dapat dijelaskan dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu tahu. Akulah yang membuat mantra darah terselubung surga, jawab pohon mati itu dengan dingin. Pohon mati itu adalah ahli formasi. Dia menggunakan mantra darah terselubung surga untuk menyelamatkan Muyu dan memahami pentingnya teknik mantra ini. Itu milik siapapun pemiliknya, kata Muyu dengan marah. Jika dia menggunakan mantra Heaven's Routing Blood pada Deadwood Daddy, dia akan mati. Namun, Muyu tidak pernah menyesal melakukan ini. Dia tidak berpikir bahwa mengembalikan nyawanya kepada ayahnya adalah hal yang salah. Aku memberikannya padamu, pohon mati itu menekankan. Muyu mengepalkan tangannya, saya tidak membutuhkannya. Pohon mati itu memandang Muyu dan ekspresinya meredah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Panggil aku ayah, jadi aku harus menerima gelar ini. Muyu berkata dengan sinis, Lalu bagaimana jika aku menyebutmu lelaki tua gagap dengan rambut hijau? Anda akan mengambil hidup saya kembali. Nada suara pohon mati itu sangat tenang. Saya tidak suka mengambil kembali barang-barang yang telah saya berikan. Nada tenang pohon mati itu membuat Muyu kesal. Muyu telah mencari cara untuk memperbaiki jiwanya selama bertahun-tahun dan kemudian menggunakan mantra darah terselubung surga untuk menghidupkan kembali ayahnya. Namun, kata-kata sederhana dari pohon mati itu meniadakan semua usahanya selama bertahun-tahun. Dia merasa sangat marah, sangat marah. Kemarahan di dadanya menjadi semakin hebat. Dia telah berusaha untuk menghidupkan kembali orang di depannya untuk menebus penyesalan dan kesalahan masa lalunya. Untuk tujuan ini, dia bahkan tidak takut mati. Namun, keputusan sederhana pohon mati itu membuat segalanya menjadi sia-sia. Dia menghancurkan tubuhnya sendiri. Muyu berteriak dengan marah, jangan berpikir memberikan hidupmu kepadaku itu luar biasa. Apa gunanya hidup untuk orang lain? Dia selalu penuh dengan dirinya sendiri, berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Menurut Anda seberapa hebatkah diri Anda? Biarkan aku memberitahu Anda, saya tidak peduli apa yang Anda berikan kepada saya. Saya tidak peduli. Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Ketika dia mengetahui bahwa lelaki tua itu telah memberikan nyawanya kepadanya, dia hidup dalam rasa bersalah. Ia merasa hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Kehidupan yang mengalir di tubuhnya bagaikan gunung yang berat, menekannya hingga ia tidak bisa bernafas. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, ingin melakukan hal yang benar. Dia ingin mengembalikan barang-barang kepada pemiliknya yang sah dan melewati rintangan di hatinya, bahkan jika dia tidak bisa hidup. Namun, lelaki tua yang keras kepala itu keras kepala. Hal pertama yang dia lakukan ketika pulih adalah menghancurkan tubuhnya. Sama seperti Muyu memahami pohon mati, pohon mati juga memahami Muyu. Mereka berdua tahu apa yang akan dilakukan satu sama lain. Muyu mempertaruhkan nyawanya untuk menghidupkan kembali pohon yang mati, dan pohon yang mati itu dapat mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Muyu. Oleh karena itu, pohon mati tersebut menghancurkan tubuhnya sendiri. Dia selalu selangkah lebih cepat dari Muyu. Namun, Muyu tidak pernah mengungkapkan rencananya. Dia menyembunyikannya dari semua orang dan membuat kesepakatan dengan Goomang, menggunakan nyawanya sendiri sebagai alat tawar-menawar. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati dan tidak membiarkan siapapun mengetahui niatnya. Namun, Muyu tidak menyangka bahwa jiwa pohon mati itu akan pulih dengan bantuan Keos Yin dan Yang. Satu-satunya kesalahan yang dia lakukan adalah meninggalkan jiwa dan raga pohon mati itu di sini. Aku menyerahkan hidupku. Entah kamu menghargainya atau tidak, aku tidak pernah menyesalinya. Pohon mati itu tidak menatap mata Muyu. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh Keos Yin dan Yang. Keos Yin dan Yang tampak tenang karena naik turunnya emosi mereka. Mereka seperti dua binatang kecil yang jinak, menggunakan kepala mereka untuk mendorong tuan mereka agar menghiburnya. Kamu tidak menyesalinya, tapi aku menyesal. Muyu merasa seperti gunung berapi sedang menunggu untuk meletus. Dia tidak sabar untuk melampiaskannya. Seluruh tubuhnya seakan diselimuti oleh kekuatan amarah. Sosoknya bersinar dan dia meninju dinding Kuali. Kekuatan spiritual yang hebat mengalir keluar dari tubuhnya dan meledak ke arah Kuali. Berdengung. Seluruh Kuali sedikit bergetar. Suara tajam bergema di sekitar untuk waktu yang lama. Dia menutup matanya dan berbaring di tanah. Dadanya tidak bisa tenang. 1088. Aku selalu ingin kamu hidup untuk dirimu sendiri sekali saja. Suara Muyu menjadi sangat serak dan suasana hatinya sangat rendah. Setelah pukulan itu, dia sepertinya secara pribadi telah menghancurkan semua harapannya. Kumu terdiam lama sebelum menjawab, setiap orang punya cara hidup masing-masing. Jadi cara hidupmu adalah mengorbankan dirimu setiap saat demi hidup demi orang lain. Anda tidak bersedia mengambil posisi Marsial Paman Yundan sebagai pemimpin sekte dan meninggalkan Pil Kualdron Sek. Anda jelas seorang jenius alkimia tetapi Anda mempelajari seni racun yang dihindari semua orang dan membuat diri Anda tidak populer. Anda menjadi pemilik Ruins Kualdron tetapi tidak bersedia mengambil Chaos Yin dan Yang. Anda menyukai bibi bela diri tetapi diam-diam menarik diri. Kamu menyelamatkan Tuanku untuknya dan pada akhirnya kamu bahkan menyerahkan hidupmu sendiri. Apa imbalan yang Anda dapatkan dari hidup seperti ini? Tidak ada yang memahamimu. Anda tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa. Orang yang keras kepala dan sombong itu selalu hidup untuk orang lain. Dia tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup dalam kesalahpahaman orang lain dan bahkan kematiannya tidak layak untuk disebutkan. Tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan dan tidak ada yang tahu orang seperti apa dia. Selain Muyu, tidak ada yang memahaminya. Muyu merasa itu tidak layak bagi Kumu. Dia selalu ingin Kumu hidup kembali, hidup untuk dirinya sendiri dan tidak selalu mengakomodasi orang lain. Apa arti kehidupan seperti itu? Kumu memandang Muyu yang tergeletak di tanah. Dia menggerakkan bibirnya dan matanya bersinar dengan cahaya puas dan puas. Tidak ada penyesalan atau rasa kasihan. Saya tidak punya apa-apa. Saya punya seorang putra. Orang yang tergeletak di tanah dengan marah adalah putranya. Muyu sedikit terdiam. Nafasnya menjadi tergesa-gesa seolah ada sesuatu yang mencekik tenggorokannya, membuatnya tidak mampu berbicara. Dia memiliki seorang putra. Kata-kata ini seperti tangan raksasa yang mengangkat gunung yang telah lama tertekan di hati Muyu. Kemarahan yang tak bisa dijelaskan di dada Muyu berangsur-angsur hilang. Seolah-olah seberkas sinar matahari menyinari hatinya dan menghilangkan kabutnya. Kekuatan yang hilang perlahan kembali ke tubuhnya dan dadanya yang keriput kembali membengkak. Beberapa emosi aneh muncul di hatinya dan menyebabkan mata Muyu menjadi kabur. Jadi bagaimana jika dunia memikirkanku? Yang saya pedulikan hanyalah penilaian anak saya. Selama dia memahamiku, itu sudah cukup. Pohon mati itu memandang Muyu, seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah-olah dia sedang menggambarkan sebuah fakta. Emosi pohon mati selalu sangat sederhana, begitu sederhana sehingga Muyu tidak bisa membantahnya. Muyu berbaring di tanah dan melihat tulisan di atas Kai Sukaldron. Dia berpura-pura memusatkan seluruh perhatiannya pada hal itu. Dia bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Itu sangat nyata. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya mempunyai bobot baru. Ternyata hidup juga bisa mengalir seperti ini. Itu mengalir melalui tubuh Muyu dengan cara yang aneh. Di antara mereka berdua, hidup sepertinya bukan sekadar kehidupan, melainkan hal berharga lainnya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia memikirkan tentang apa itu kehidupan. Apa gunanya hidup? Apa perbedaan antara hidup dan mati? Bagaimana orang mati hidup di dunia ini? Apakah orang yang hidup telah kehilangan prinsipnya dan sudah lama meninggal? Dulu, dia tidak suka membunuh nyawa. Dia menyukai kemakmuran hidup. Namun, setelah meninggalkan pegunungan Moyun, dia belajar cara membunuh. Dia telah mengumpulkan banyak nyawa di tangannya. Dia bahkan telah mengubur seluruh penduduk kota pasir timur dengan tangannya sendiri. Ketika tangannya berlumuran darah, kehidupan menjadi tidak berarti baginya. Dia bisa mengambil mereka yang pantas mati tanpa ragu-ragu. Namun jika menyangkut kehidupannya sendiri, dia tidak bisa melepaskannya. Dia tahu bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, jadi dia harus mengembalikannya kepada orang itu. Dunia kultivasi penuh dengan intrik dan penipuan. Penggarap dapat membunuh rekan magangnya, majikannya, dan rekannya demi beberapa peralatan magis. Bahkan jika itu adalah keluarga atau persahabatan, mereka tidak akan ragu untuk membunuh rekan magang mereka demi keuntungan. Dia telah melihat semua ini sebelumnya. Misalnya, murid sekolah Jiuhua, Tang Yang dan Li Yuan, telah saling membunuh demi roh iblis dari binatang kuda api. Si Deng Tian dari Pil Kauldron Sekte Su Ziei sebagai alat untuk membalas dendam dan membuangnya setelah menggunakannya. Di kota Wukiu, Zhang Gan, sebagai kakak laki-laki, ingin membunuh adik laki-lakinya, Wen Li, untuk mengumpulkan poin jiwa sebagai ganti pedang mengejutkan jiwa. Pemimpin lembah dari Lembah Serigala Emas telah membunuh kakak laki-laki dan gurunya untuk menjadi murid Tian Jian Cheng. Meng Po telah membunuh suaminya demi si kembar. Membunuh demi keuntungan adalah hal yang biasa di dunia budidaya. Namun masih ada orang-orang di dunia kultivasi yang bekerja keras untuk hidup mereka. Mereka ingin membuat hidup mereka lebih bermakna. Diakon Sun telah mempertaruhkan nyawanya untuk melawan agar para murid abu-abu tidak lagi dipermalukan. Pendekar tanpa nama, Po Jian, rela menyerahkan hatinya demi wanita yang dicintainya. Tuan Lu bersedia menggunakan hidupnya untuk menebus kesalahannya. Mu Tian He akhirnya merendahkan martabatnya demi keluarganya. Penyutua dan bos Lu rela mengorbankan diri demi Raja Goblin Laut. Dao Is Yun dan tidak mau tunduk demi kebenaran. Master Medisin bersedia menanggung penghinaan untuk melindungi murid-muridnya. Keluarga Suan Zeng Tang tidak mau mengkhianati dermawan mereka. Tuan Kota Tua He Jinglong bermurah hati dan mengorbankan dirinya demi tujuan yang benar. Kakek Kepala Desa bersedia melindungi Mu Yu meskipun dia tidak memiliki budidaya. Sama seperti Tian Ran, yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sama seperti Deadwood Evergreen yang selalu hidup untuk orang lain dan menyerahkan nyawanya. Sama seperti Swatsado Chen Feng, yang telah mengorbankan kultivasinya yang mengerikan dan bahkan kehidupan tanpa akhir untuk melindungi dunia yang dicintainya. Mu Yu tidak pernah mengerti apa itu hidup. Dia bisa merasakan aliran kehidupan, tapi dia tidak bisa memahaminya. Ketika kehidupan di tubuhnya menjadi berat, dia tidak bisa menyerah. Dia tidak bisa mengerti. Dia dengan jelas memahami setiap kata dan tindakan lelaki tua aneh di depannya ini, tapi dia tidak bisa mengerti. Apa itu hidup? Apa tujuan para penggarap menggunakan umur mereka yang terbatas untuk berkultivasi? Apakah itu hanya untuk menjadi lebih kuat? Atau untuk menjelajahi luasnya kehidupan. Panjang hidup seseorang hampir sama, kurang lebih beberapa dekade. Namun luasnya kehidupan seseorang berbeda-beda. Luasnya kehidupan sebagian orang setipis benang. Hidup mereka sempit, dan tidak ada yang tertinggal setelah mereka meninggal. Kehidupan sebagian orang bisa jadi seluas lautan. Kehidupan mereka luas dan perkasa, namun hal-hal yang mereka tinggalkan bagaikan gelombang pasang. Menjalani kehidupan yang penuh semangat untuk diri sendiri adalah hidup. Hidup untuk orang lain setiap saat juga merupakan kehidupan. Muyu melihat tulisan di atas kuali pembuka reruntuhan. Deadwood menatapnya dalam diam. Kau sangat penting bagiku, kata Deadwood enggan, memecah kesunyian. Muyu menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Meski saya bukan ayah yang bertanggung jawab, tidak ada ayah yang rela membiarkan anaknya kehilangan nyawanya, kata Deadwood. Lalu bagaimana denganku? Haruskah aku melihat ayahku hidup seperti ini? Muyu bertanya dengan suara rendah. Hidupmu lebih penting daripada hidupku. Muyu berkata dengan dingin, apakah kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri? Anda juga seorang jenius yang langka di dunia. Baik itu formasi, alkimia, atau racun, Anda mahir dalam segala hal. Jika kamu masih hidup, bagaimana Bai Jie bisa bertindak begitu tidak bermoral? Bai Jie agak takut padaku, tapi dia memahamiku dan tahu bagaimana menghadapiku. Kamu berbeda. Dia tidak memahami Anda, jadi Anda punya keuntungan. Anda memiliki kehidupan dan kematian di dalam diri Anda, dan Anda juga seseorang dengan kehidupan kekal. Pedang surgawi dan formasinya, serta domain spirit Lord Yu Meng, Anda dapat mengejutkannya, kata Deadwood singkat. Setelah beberapa saat, Deadwood berkata, untuk melindungi dunia penjaga utamamu, kamu harus hidup. Muyu mengepalkan tangannya. Kenapa aku harus melindungi dunia ini? Karena Feng Hao Chen menyerahkan masalah ini padamu, kata Deadwood. Muyu duduk lagi dan mengertakkan gigi. Pikirannya kacau. Majikannya ingin melindungi seluruh lapisan langit ketiga. Bagi semua orang di lapisan surga ketiga, gurunya rela berkorban, berkultivasi, atau hidup apapun. Tapi Muyu tidak mau. Muyu tidak pernah menganggap dirinya hebat. Dia hanyalah seseorang. Sekarang dia memiliki kekuatan yang besar, dia tetaplah seorang manusia. Dia tidak menghancurkan tujuh emosi dan enam keinginannya, jadi dia memiliki emosi manusia. Para penggarap itu jahat dan penipu. Ketika dia keluar dari gunung Luo Shen, dia berpikir dia akan mewarisi keinginan tuannya untuk melindungi para pembudidaya dan menjadi penyelamat. Tetapi ketika dia melihat sisi buruk dari para penggarap, dia lelah. Dia menyadari bahwa tidak semua orang layak diselamatkan. Terutama ketika para pembudidaya mulai memfitnah Jian Ying dan Chen Feng, Muyu sangat marah. Demi dunia ini, tuannya telah melakukan pengorbanan yang besar. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada dunia, tapi pada akhirnya, apa yang dia dapatkan? Fitnah? Fitnah, hancurkan patungnya, dan bunuh muridnya. Tidak peduli betapa jahat dan liciknya istana lapisan ketiga, itu bukanlah alasan bagi para penggarap untuk memfitnah Jian Ying dan Chen Feng. Selama mereka punya otak kecil, mereka tidak akan mencurigai adanya Tuhan sejati hanya berdasarkan beberapa kata. Mungkinkah orang-orang yang ingin dilindungi oleh tuannya adalah para petani yang bodoh, pengecut, dan tidak tahu berterima kasih. Jika demikian, maka Muyu tidak bisa melakukannya. Dia bisa melewati api dan air untuk orang-orang yang dia sayangi. Bahkan jika dia harus menyerahkan nyawanya, itu tidak masalah. Dia sama sekali tidak takut mati. Dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keluarganya di Clearwater City, orang-orang yang dicintainya di Gunung Luoshen, penduduk desa di desa air mengalir, Kiaosue dan Tianran, Penatua Sun, Master Lu, Daois Yundan, Master Kedokteran, dan Suge Xiaosheng. Dia bisa melindungi keluarga Xuan Zengtang dan penguasa kota tua yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bisa melindungi Fajar kecil dan King Fan kecil yang tak kenal takut. Dia bisa melawan dan membunuh untuk melindungi orang-orang ini. Tapi dia tidak akan pernah begitu saja membuang nyawanya demi para kultifator yang egois dan bodoh itu. Saya tidak ingin melindungi dunia ini. Muyu mengepalkan tangannya. Pohon mati baru saja melihat ke arah Muyu. Dia memahami Muyu dan tahu apa yang dipikirkan Muyu. Detri juga memahami dengan jelas situasi di kota pasir timur. Bahkan jika kekuatan membunuh mempengaruhi Muyu dan membuatnya tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah dan kehilangan penilaiannya sendiri, Muyu masih berusaha mempertahankan rasionalitas terakhirnya dan membiarkan penguasa kota tua yang saleh membuat keputusan untuknya. Jika penguasa kota tua ingin menyelamatkan semua orang di kota, dia akan menyelamatkan mereka. Pada saat itu, Muyu, yang tidak bisa mengendalikan kekuatan membunuh, hanya bisa berharap bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika penduduk kota pasir timur tidak membunuh penguasa kota tua dan menjadi yang terakhir, kota pasir timur tidak akan dihancurkan oleh Muyu dengan tangannya sendiri. Sekarang, Muyu menekan kekuatan membunuh, tetapi dia telah melihat sifat para pembudidaya. Sangat sulit bagi Muyu untuk menghilangkan prasangka buruknya dan menyelamatkan semua orang. 1089. Satu jiwa duduk sementara yang lain berbaring. Setelah waktu yang tidak diketahui, mereka tetap diam. Di bawah pimpinan Little Handsome, Big Black dan Big White mulai bermain dengan Little Black dan Little White. Mereka berlari gembira di udara. Tawa Little Handsome sangat tajam, membawa sedikit vitalitas pada suasana yang membosankan. Muyu mengubah topik pembicaraan. Apakah Paman Master Yundan dan yang lainnya mengetahui tentang resusitasimu? Kayu mati menggelengkan kepalanya. Mereka belum tahu. Mengapa tidak? Saya sudah pulih sejak resusitasi, jadi saya tidak punya waktu untuk memberi tahu mereka. Jika Yundan yang saya yang kacau tidak merasakan Yundan yang Anda yang kacau dan mengetahui bahwa Anda dalam bahaya, saya akan tetap mengasingkan diri. Tidak akan terjadi apa-apa lagi pada jiwamu, kan? Muyu bertanya. Kuali Reruntuhan adalah tempat jiwaku bergantung untuk bertahan hidup. Selama masih di sini, aku di sini, kata Deadwood. Bukankah itu berarti kebebasanmu telah dibatasi oleh Kuali Reruntuhan? Kamu menang sebagian, kamu kalah sebagian. Kamu bisa mengendalikan Kuali Reruntuhan untuk meninggalkan Sekte Kuali Pil, kan? Aku tidak akan membiarkannya meninggalkan Pil Kaldron Sek. Muyu terdiam. Kuali Reruntuhan adalah harta karun yang diturunkan oleh Sekte Kuali Pil. Itu melindungi seluruh Sekte. Dalam ribuan tahun, Deadwood adalah pemilik terakhir dari Kaldron of Ruins. Kuali Reruntuhan berada di bawah kendali Deadwood sepanjang waktu. Selama Deadwood mau, dia bisa membawa Kuali Reruntuhan kemana saja. Namun, Deadwood tidak akan melakukan itu. Dia selalu percaya bahwa Kuali Reruntuhan adalah harta karun Sekte Kuali Pil dan bukan miliknya. Bahkan jika surga ketiga sedang dipermainkan oleh para spirita, Muyu bertanya lagi. Anda harus mengatasi masalah ini, kata Deadwood. Muyu terdiam. Bagaimana dengan Raja Iblis Kera Putih? Apakah kamu menyelamatkannya? Ya. Muyu mengangguk. Melihat jiwa Deadwood Daddy, dia tidak bisa marah lagi. Walaupun dia tahu Deadwood Daddy hanya bisa hidup dalam wujud ini, meski dia sangat sedih, orang yang bisa melakukan hal seperti itu adalah orang bernama Deadwood Evergreen. Hanya orang ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Hal ini sangat wajar. Hatinya menjadi tenang, dan depresi di hatinya hilang. Muyu mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Dia tidak ingin terlibat dalam semua ini, jadi dia kembali ke dirinya yang dulu suka bermain-main dan bertanya, apakah kamu bangga padaku? Tidak. Muyu menghela nafas. Dia tidak akan pernah mendapat pujian positif dari lelaki tua keras kepala ini. Tanda pisah, tanda pisah. Muyu punya banyak pertanyaan yang ingin dia ketahui tentang kebangkitan pohon yang layu. Dia memikirkan hal lain dan bertanya, ayah, apa sebenarnya yang tersegel di celah dunia ini? Apakah ada celah dunia di bawah lembahmu? Pohon mati itu berkata dengan heran, kamu tahu ini. Saya pernah ke lembah pemakaman caotik di pegunungan Moyun, jurang di seberang laut, dan jurang besar ras iblis. Anda tahu semua ini. Nanti, saya pergi ke bawah tanah gerbang neraka. Anda mungkin tidak tahu tentang ini. Kakek kepala desa menggunakan peta untuk menggambar delapan tempat, dan salah satunya adalah lembah tempat Anda berada. Muyu memberitahunya semua yang terjadi setelah dia meninggalkan sekolah Pilkaudron. Dia bahkan bercerita tentang penemuannya sendiri. Pohon mati itu menganggup dan berkata, formasi ini sangat kuat. Tidak lebih lemah dari penjara pengurungan abadi. Feng Hao Chen secara pribadi mengaturnya untuk melindungi seluruh tiga benua. Ini sangat membatasi pergerakan ras aneh di tiga surga. Anda menebak dengan benar. Ada segel di bawah lembah, tapi sudah saya segel. Retakan di taman 50 mil di selatan telah ditutup oleh Siebulao, dan retakan di ras iblis telah ditutup oleh Raja Iblis Naga Hijau. Bai Jie tidak tahu tentang tempat-tempat ini. Kalaupun dia menemukannya, setidaknya tiga tempat yang saya sebutkan aman. Lalu mengapa sekte danding dan sekte formasi berada pada posisi Yin dan yang dalam formasi ini? Muyu bertanya lagi. Pohon mati itu berkata, kualir runtuhan pembuka dan aulah formasi adalah mata dari formasi pelindung ini. Inilah sebabnya aku tidak bisa membiarkan kualir runtuhan pembuka meninggalkan sekte danding. Kamu tidak bisa membiarkan aulah formasi meninggalkan sekte danding. Sekte formasi juga. Muyu tidak tahu bahwa aulah formasi adalah mata dari formasi pelindung tiga langit. Kalau begitu, haruskah aku pergi ke dua tempat lainnya untuk melihatnya? Muyu bertanya. Prioritas utamamu sekarang adalah memahami wilayahmu sendiri dan menjadi orang yang berada di tahap kenaikan besar, kata pohon mati itu. Sangat sulit bagi seseorang yang belum menjadi kultifator Great Ascension Stage untuk mendapatkan keuntungan di depan Sol Rache. Kamu akan membantuku, kan? Muyu bertanya sambil melihat Yin dan Yang yang kacau. Saya akan memberi Anda waktu untuk berkultifasi, tetapi bidang apa yang akan Anda pahami, itu semua tergantung pada persepsi Anda sendiri. Pohon mati itu melambaikan tangannya dan empat Yin dan Yang yang kacau tiba-tiba melompat turun. Mereka dikendalikan olehnya dan terus berputar dan mengejar. Juga, kamu belum benar-benar belajar bagaimana mengendalikan Yin dan Yang yang kacau. Sia-sia jika Yin dan Yang yang kacau mengikutimu. Dulu, jika kamu tahu bagaimana mengendalikan Yin dan Yang yang kacau, menghadapinya gerbang raka dan ras naga, kamu pasti hancur. Si Men Wuji dan Wan Wan mungkin beberapa kali lebih kuat dari Anda, jadi Anda harus mempelajari cara menggunakan Yin dan Yang yang kacau dengan benar. Muyu tanpa daya mengangkat bahu. Dia baru saja memberitahu pohon mati tentang Si Men Wuji dan Wan Wan, tapi setidaknya mereka berdua memiliki Sia Bulau untuk membimbing mereka, tapi Muyu tidak memiliki siapapun untuk membimbingnya tentang cara menggunakan Yin dan Yang yang kacau. Sekarang ada seorang ahli yang tahu apa yang baik untuknya, Muyu buru-buru berkata, kalau begitu, kamu juga bisa memberitahuku cara memanfaatkan sepenuhnya kekuatan Yin dan Yang yang kacau. Anda pasti tidak tega melihat anak Anda pergi dan mempermalukan Anda, bukan? Huff! Pohon mati itu mendengus dingin. Muyu menganggapnya sebagai ya. Tanda pisah-tanda pisah. Di atas awan putih, air terjun jatuh dari langit seolah mengalir dari celah langit. Itu mendarat di awan dan mengeluarkan suara yang tajam. Ada burung-burung berterbangan di sekitar air terjun, dan suara kicauan burung naik turun satu demi satu. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan awan perlahan melayang dan beriak. Hitam besar, putih besar, hitam kecil, dan putih kecil telah mengebor ke dalam tubuh Muyu, dan dengan bantuan pohon mati, Yin dan Yang yang kacau dengan cepat membangun ruang aneh di dalam tubuh Muyu. Air terjun di atas langit kesembilan sepertinya tiba-tiba berhenti, dan airnya memercik ke awan dan berhenti di udara, seolah-olah diatur oleh suatu kekuatan aneh. Angin juga sepertinya sudah menghilang di tengah jalan. Awan yang mengambang tidak lagi bergerak, dan burung-burung juga berhenti di udara, masih dalam keadaan mengepakkan sayapnya. Untuk menggunakan kekuatan Yin dan Yang yang kacau, pada saat itu, ketika Anda memahami 81 prasasti, Anda harus mengetahui apa arti keseimbangan. Dunia ini terdiri dari keseimbangan, dan dengan kekuatan spiritual sebagai medianya, gabungkan keduanya menjadi keseimbangan sempurna. Suara pohon mati bergema di sekitar Muyu, menggunakan metodenya sendiri untuk mengajari Muyu cara mengendalikan kekuatan Yin dan Yang yang kacau. Muyu dengan hati-hati merasakan kekuatan damai dari Yin dan Yang yang kacau. Dia telah menggunakan kekacauan Yin dan Yang berkali-kali, tetapi hampir setiap kali, dia tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan kekacauan Yin dan Yang. Pohon mati berkata bahwa setiap kali dia menggunakan kekuatan Keos Yin dan Yang, hal itu hampir selalu muncul di permukaan, dan dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang misteri Keos Yin dan Yang. Pohon mati itu tidak menjelaskan terlalu banyak kepada Muyu. Yang bisa dia lakukan hanyalah membimbing Muyu melalui dasar-dasarnya, dan sisanya terserah Muyu untuk belajar dengan caranya sendiri. Ketika pohon mati mengendalikan Yin dan Yang yang kacau, dia mendapat bimbingan yang diturunkan oleh Nenek Moyang Sekte Pilkaudron, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dengan benar. Setelah Muyu memperoleh Yin dan Yang yang kacau, dia tidak memiliki bimbingan apapun. Ketika Muyu memperoleh pengakuan dari Istana Arai, Istana Arai tidak memiliki metode budidaya yang ditinggalkan oleh para leluhur. Bahkan Arai Heavenly Dao tidak mendapatkan Yin dan Yang yang kacau, jadi Yin dan Yang yang kacau tidak banyak berguna bagi Muyu. Yin dan Yang yang kacau adalah keseimbangan paling murni di dunia. Semua ini sangat mirip dengan kekuatan rumput dunia bawah. Rumputan dunia bawah juga memiliki aura hidup dan mati. Sekarang, itu telah mengubah kekuatan rohnya menjadi kekuatan hitam dan putih yang berbahaya. Tubuhnya sepertinya berisi mesin pembunuh yang hebat. Begitu dia kehilangan kendali, akan ada konsekuensi yang tidak terduga, jadi dia tidak berani merusak keseimbangan kekuatan roh hitam dan putih di tubuhnya. Seperti yang dikatakan pohon mati, dunia ini ada karena keseimbangan. Sama seperti hidup dan mati dalam sekejap mata, Gaumang yang kuat, dia mengandalkan kekuatan hidup dan mati untuk membunuh orang. Kekuatan domain Gaumang juga merupakan jenis keseimbangan. Kehilangan keseimbangan akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Sama seperti lima unsur dalam tubuh seseorang, kelima unsur tersebut harus mencapai jumlah tertentu agar seseorang dapat bertahan hidup. Semakin dekat kelima elemen dalam tubuh seseorang mencapai keseimbangan, maka umur seseorang akan semakin panjang. Ketika kelima elemen mencapai keseimbangan sempurna, seseorang dapat mencapai keabadian. Ketika kelima elemen tersebut sangat kurang, mustahil untuk bertahan hidup. Misalnya, lima elemen Mu Yu adalah kayu. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk mati lebih awal, tapi dia cukup beruntung bisa bertahan hidup. Jika dia ingin mengendalikan kekacauan yin dan yang, memahami cara keseimbangan adalah yang paling penting. Apa cara keseimbangannya? Apakah mentalitas tidak senang dengan hal-hal eksternal dan tidak bersedih pada diri sendiri? Atau bersikap tenang dalam menghadapi perubahan? Mu Yu merenung. Tanpa disadari, tubuhnya mulai mengedarkan metode budidaya debu jatuh. Metode budidaya debu jatuh berfokus pada semacam ketenangan. Bergerak dalam ketenangan, seseorang akan memahami semacam ketenangan. Ini juga merupakan semacam keseimbangan. Guru mereka sering mengajari mereka untuk mengandalkan hati dalam melakukan sesuatu. Selama mereka memiliki hati nurani yang bersih, membunuh orang pun adalah tindakan yang benar. Hati nurani yang bersih, apakah ini juga semacam keseimbangan? Kekuatan roh hitam dan putih perlahan beredar di tubuh Mu Yu. Metode budidaya debu jatuh memimpin kekuatan roh hitam dan putih untuk mengejar keseimbangan yang aneh. Hati Mu Yu juga menjadi sangat tenang. Dia sepertinya sedang menggenggam sesuatu, tapi jaraknya hanya satu inci. Segala sesuatu di dunia ini saling menguatkan dan mengekang. Tidak ada kekuatan mutlak dan tidak ada kelemahan mutlak. Ini juga merupakan semacam keseimbangan yang ada di dunia. Aura seimbang dari Yin dan Yang yang kacau mengelilingi Mu Yu. Dia memikirkan hidup dan mati dalam sekejap mata. Ini adalah kemampuan yang aneh, tapi penggunaan Mu Yu sangat terbatas. Sekalipun Goomang ingin menggunakan kekuatan hidup dan mati untuk bertarung dengan seorang kultifator panggung daceng, akan sulit baginya untuk memanfaatkannya karena cahaya hidup dan mati dalam sekejap mata hampir tidak dapat mengenai orang lain. Namun, Mu Yu menggunakan karakteristik pedang surgawi yang tidak bisa dihancurkan untuk memimpin kekuatan hidup dan mati dalam sekejap mata ke pedang surgawi. Dikombinasikan dengan ilmu pedangnya, dia memainkan kemampuan domain ini ke level lain. Bahkan Goomang tidak menyangka kemampuan domainnya bisa digunakan seperti ini. Mu Yu mampu menggunakan pedang surgawi dan hidup dan mati dalam sekejap mata untuk membunuh penjaga istana. Yang paling penting adalah pedang surgawi. Jika itu adalah senjata ajaib lainnya, akan sulit mengendalikan kekuatan hidup dan mati dalam sekejap mata. Namun, pedang surgawi tidak akan melakukannya. Pedang ini terlalu kuat, ditambah dengan ilmu pedang sembilan tarikan pedang surgawi yang tak tertandingi, itu memungkinkan Mu Yu untuk memainkan kemampuan domain hidup dan mati dalam sekejap mata secara maksimal. 1090. Melihat Mu Yu telah memasuki kondisi meditasi, Deadwood menghela nafas lega. Dia tahu bahwa yang dibutuhkan Mu Yu sekarang adalah waktu. Yang bisa dia lakukan hanyalah memastikan tidak ada yang mengganggu Mu Yu. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan Reflection Cauldron, muncul kembali di hadapan Raja Daemon Keraputi. Raja Iblis Keraputi berada di dalam formasi susunan tersegel dari susunan transmisi kuno sekolah Pilcauldron. Itu mirip dengan pavilion tulisan suci kuno dari Pilcauldron School. Selain pohon mati, tidak ada seorang pun di sekolah Pilcauldron yang tahu tentang tempat ini. Pohon mati itu tahu lebih banyak tentang susunan transmisi kuno sekolah Pilcauldron daripada orang lain. Luka Raja Daemon Keraputi telah sembuh, tapi dia terlihat sangat lemah. Yang jelas, dia mengalami cedera parah dan belum pulih sepenuhnya. Mu Yu bangun dengan cepat dengan bantuan Deadwood dan kemampuan pemulihan kuat Mu Yu. Dia masih hidup dan bersemangat. Namun, Raja Daemon Keraputi berbeda. Meskipun dia adalah Raja Daemon tua, dia telah terkena kemampuan khusus pengikat jiwa dari spirit kin. Tidak mudah untuk pulih. Raja Daemon Keraputi membuka matanya dan menatap Deadwood. Aku mengenalimu. Kamu adalah Deadwood Evergreen. Kamu adalah ayah yang selalu dibicarakan oleh bocah nakal itu. Kayu mati mendengus. Karena kamu, Mu Yu hampir terbunuh. Kamu tidak bisa lepas dari kesalahan. Wajah Raja Keraputi Daemon berkedut. Bagaimana dia? Apakah dia baik-baik saja? Jika terjadi sesuatu padanya, aku jamin kamu tidak akan pernah bisa keluar dari segelnya, kata Deadwood dingin. Raja Daemon Keraputi berdiri dan menatap Deadwood dengan marah. Apakah kamu mengancamku? Ya. Kumu sama sekali tidak sopan saat berbicara dengan Raja Iblis Keraputi. Meskipun dia hanya seorang jiwa sekarang, dia mampu menggunakan kekuatan domain dengan bantuan Kai Sukauldron. Ditambah dengan teknik susunannya yang kuat, tidak akan mudah untuk menyegel Raja Iblis Keraputi dalam item Dao seperti Kai Sukauldron. Anda. Kesombongan Raja Daemon Keraputi membuatnya paling benci jika diancam. Namun tak bisa dipungkiri kalau Deadwood Evergreen merupakan seorang ahli yang dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan itu. Jika Deadwood menggunakan kekuatan Kai Sukauldron untuk menyegel Raja Iblis Keraputi, Raja Iblis Keraputi yang terluka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Raja Iblis Keraputi menatap tajam ke arah pohon mati itu. Awalnya dia ingin mengumpat, tapi pada akhirnya, dia duduk lagi dan dengan enggan berkata, untung dia baik-baik saja. Ini salahku. Aku tidak ingin berdebat tentang apapun. Kalian para Iblis sekarang memiliki empat Raja Iblis. Tidakkah menurutmu lucu bahwa hanya kamu satu-satunya di sini yang menerima Raja Iblis Kian Surgawi? Sembilan orang yang hidup kekal telah jatuh ke tangan dunia putih. Apakah kalian dari Rast Shifter begitu lemah? Kata kumu. Raja Iblis Keraputi mengerutkan kening. Dia tidak menyukai nada bicara Deadwood. Caramu berbicara sangat mirip dengan bocah itu. Menyebalkan. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Deadwood sepertinya tidak menyukai Raja Iblis Keraputi sama sekali. Bagaimana tidak ada hubungannya? Kiao Sue adalah putriku. Apa menurutmu aku ada hubungannya dengan dia? Raja Iblis Keraputi berkata dengan nada mengejek. Omong-omong, jika kamu adalah ayah bajingan kecil itu, kamu akan menjadi ayah mertua Kiao Sue di masa depan. Itu berarti kita akan menjadi mertua di masa depan, kan? Kumu terkejut sesaat. Istilah, mertua, membuatnya merasa sedikit aneh. Di masa lalu, dia jarang berpikir bahwa akan ada saatnya dia menjadi mertua Muyu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa setelah dia menjadi ayah Muyu, sepertinya dia harus menghadapi masalah ini. Kemudian, ekspresinya tampak meredah. Kemudian, dia memikirkan Tian Ran dan berkata, jangan mencoba dekat denganku. Yang disukai Muyu adalah urusannya. Raja Iblis Keraputi dengan jahat berkata, saya mendengar Anda dan Jian Ying Chen Feng tidak akur. Coba saya pikirkan, Muyu menyukai putri Jian Ying Chen Feng. Apakah Anda bersedia menjadi mertua dengan Jian Ying Chen Feng di masa depan? Saya pikir Anda membantu Muyu membuat pilihan sangat cerdas. Saya lebih mudah diajak bicara daripada Jian Ying Chen Feng. Wajah Deadwood menjadi sangat gelap. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini. Dia sudah tidak menyukai Jian Ying Chen Feng. Tiba-tiba, Raja Iblis Keraputi mengatakan hal seperti itu tanpa alasan atau alasan. Tidak diragukan lagi, hal itu menambah bahan bakar ke dalam api. Namun, Deadwood dengan cepat menenangkan diri dan berkata, kedua gadis itu baik, tapi apakah itu Jian Ying Chen Feng atau kamu? Aku tidak menyukai mereka berdua. Jangan mencoba mengubah topik. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda setan rencanakan? Perencanaan, apa yang bisa kita rencanakan? Kata Raja Iblis Keraputi dengan nada menghina. Deadwood berkata dengan dingin, Muyu tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu, jadi dia tidak bisa melihatnya. Apa menurutmu aku tidak bisa melihatnya? Ketika dia pergi ke Iblis, apakah itu kabut beracun dari reruntuhan atau aura aneh di sana? Mereka semua sangat tidak normal. Meskipun saya tidak bisa bergerak saat itu, saya masih mengetahui banyak hal. Jangan bersikap bodoh padaku. Raja Iblis Keraputi sangat terkejut kali ini. Kamu hanyalah jiwa pada waktu itu. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Raja Iblis Keraputi tidak mengetahui bahwa kesadaran Deadwood telah terbangun di dalam arai penahan jiwa. Deadwood bertanya dengan dingin, apakah kamu ingin melakukannya lagi? Sudahkah kamu mengarahkan pandanganmu pada segel reruntuhan? Ekspresi Raja Iblis Keraputi sedikit berubah. Baru setelah itu dia membuang ekspresi main-mainnya dan menjadi sangat serius. Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Seseorang harus melakukannya. Kami hanya tidak ingin hidup begitu suram. Kamu melakukannya secara membabi buta dan tidak punya otak. Kamu ditakdirkan untuk gagal, kata Deadwood acuh tak acuh. Apakah begitu? Mungkin tidak demikian. Mata Raja Iblis Keraputi bersinar dengan semangat juang yang tinggi. Bahkan tiga spiritling tingkat Mahayana bisa menghajarmu seperti ini, dan kamu masih berani melakukan itu. Kata Kayu mati dengan dingin. Wajah Raja Iblis Keraputi memerah. Dia berkata dengan marah, Saya terlalu ceroboh. Mereka menggunakan cara curang. Mereka menggunakan cara curang untuk menjebakmu. Jika kamu menghadapi mereka secara langsung, apa peluangmu untuk menang? Kamu bahkan tidak bisa melindungi Raja Iblis Tian Kian, dan kamu berani menantang mereka. Berapa banyak kekuatan yang kalian miliki sekarang? Berapa banyak dari kultifasi Anda yang telah Anda pulihkan? Raja Iblis Keraputi terdiam mendengar kata-kata pohon mati. Dia meraung dengan marah, Jika bukan karena bayangan pedang dan angin debu yang telah menyegelku selama ribuan tahun dan melenyapkan basis kultifasiku, aku tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika itu terjadi di masa lalu, belatung di istana ketiga itu tidak akan bisa menyakitiku tidak peduli berapa banyak metode curang yang mereka gunakan. Aku bahkan bisa mengalahkan Bai Jie sampai dia mencari giginya di tanah. Deadwood berkata dengan nada mengejek, Kamu tahu itu terjadi di masa lalu. Lalu apa hak yang kamu miliki sekarang? Raja Iblis Keraputi tampak marah. Dia berteriak, Kamu tidak melakukan apapun. Apa hakmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Aku hanya memperingatkanmu. Aku tidak peduli jika kalian para Iblis ingin mati, tapi jangan menyeret seluruh surga ketiga ke tanah ketidakadilan. Para Iblis yang tinggal di tepi reruntuhan menderita penyakit aneh. Apakah kamu tidak mengerti? Kata kayu mati dengan dingin. Raja Iblis Keraputi terkejut. Tunggu, maksudmu penyakit aneh para Iblis di Lembah Fajar ada hubungannya dengan ini? Para Iblis di Lembah Fajar menderita penyakit aneh. Itu bukanlah penyakit yang serius, namun ketika mereka tidur di malam hari, akan muncul pola-pola aneh di bagian tubuh tertentu. Beberapa dari mereka akan dikendalikan tanpa sadar dan melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Dokter tua di Lembah Fajar telah berkonsultasi dengan Muyu, tetapi karena penyakitnya sangat unik, Muyu tidak dapat mendiagnosisnya. Selain itu, ketika penyakitnya kambuh, akan menyakitkan dan menyadarkan orang. Begitu mereka bangun, mereka akan baik-baik saja. Jadi masalahnya dibiarkan tidak terselesaikan. Namun, Deadwood, yang pernah berada di formasi penahan jiwa, mengetahui segalanya tentang hal itu. Dia juga mengerti apa maksud dari penyakit Iblis ini. Penyakit mereka ada hubungannya dengan ini. Raja Iblis Keraputi bertanya dengan ragu. Kita semua tahu tempat seperti apa reruntuhan itu. Racun reruntuhan bisa sangat menyiksa kalian para Iblis. Kamu masih ingin melakukan sesuatu pada reruntuhan itu. Apakah menurut Anda penegak hukum surgawi akan mengizinkan Anda melakukan hal itu? Kayu mati tepat sasaran. Ekspresi Raja Iblis Keraputi berubah. Dia tidak menyangka Deadwood, yang hanya berjiwa rusak, bisa melihat begitu banyak. Bahkan Raja Iblis tidak peduli dengan penyakit aneh para Iblis. Mereka selalu menganggap hal itu tidak penting. Dia tampak cemas. Maksudmu orang-orang di reruntuhan itu sedang bersiap untuk menyeberangi reruntuhan dan mendatangi kita. Tapi racun reruntuhan berakibat fatal bagi mereka. Itulah kenapa mereka mengincar Iblis. Mereka mengambil alih jiwa mereka dan mengendalikannya. Mereka menggunakan metode lain untuk menyeberangi reruntuhan. Saat ini, mereka baru berada pada tahap invasi. Jika kita tidak menghentikan mereka, situasi akan semakin buruk. Jika itu terjadi, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Kata Kayu mati. Raja Iblis Kera Putih teringat sesuatu. Ekspresinya menjadi gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Penyakit aneh di Valley of Dawn disebabkan oleh ini. Kami tidak memikirkan hal ini. Kami pikir kami cukup berhati-hati dan tidak akan ditangkap oleh penegak surgawi. Penegak surgawi mengirim ras jiwa ke sini. Berurusan dengan ras jiwa sudah cukup melelahkan. Alih-alih berfokus pada dunia putih, kalian para Iblis melebih-lebihkan diri sendiri dan membuat rencana. Jika kita tidak berhenti, masalah yang harus kita hadapi dengan tidak akan sesederhana tiga istana. Kata Kayu mati. Raja Iblis Kera Putih ragu-ragu. Dia berpikir lama sebelum berkata, saya akan menjelaskan hal ini kepada Azurid Dragon. Kita semua telah mengabaikan detailnya. Tapi bagaimana kamu tahu kalau penyakit para Iblis di Lembah Fajar ada hubungannya dengan ini? Deadwood terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama, dia perlahan berkata, saya pernah ke sisi lain reruntuhan. Reruntuhan adalah tempat yang dipenuhi kabut kuning beracun. Setan-setan itu ketakutan dan tidak berani mendekat. Mereka tidak menyangka Deadwood pernah kereruntuhan. Raja Iblis Kera Putih memandang Deadwood sambil berpikir, alam keputusasaan, domainmu. Saya mengerti sekarang. Racun reruntuhan bahkan tidak layak disebutkan di depan Anda. Jadi begitulah adanya. Semua orang meremehkanmu. Jarang sekali manusia memiliki orang sepertimu. Tidak heran Jian Ying dan Chen Feng sangat menghargai Anda. Sayang sekali orang lain di dunia kultifasi tidak tahu bagaimana menghargai orang aneh seperti Anda. Itu kerugian mereka. Tidak ada gunanya kamu menyanjungku. Aku tidak membutuhkan orang lain untuk menghargaiku. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Deadwood berkata tanpa emosi. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk menyembuhkan penyakit Iblis? Ya. Bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.